Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, saya buka acara webinar kali ini tentang pelatihan Vertical Garden. Bagi sahabat desa bersemi yang sudah mengikuti webinar sebelumnya, sudah mengenal pengisi acara hari ini atau narasumbernya, yaitu dengan Mas Selamat Budiarto. Yang sudah mengikuti pasti pendahulannya di awal sudah dijelas tentang apa itu Vertical Garden. Banyak permintaan nih, langsung dong praktek. Ini menanggapi permintaan, dan Alhamdulillah Mas Selamat Budiarto bersedia. Diadakan lagi webinar Vertical Garden, sekarang bentuknya langsung akan diperagakan bagaimana caranya membuat Vertical Garden. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sekilas tentang desa bersemi. Desa bersemi adalah program investasi sosial dari SEL yang bekerjasama dengan ELS Konsultan yang diadakan di Marunda, Bekasi. Selama pandemi ini, kami banyak mengadakan webinar-webinar, terutama bidang pertanian, karena situ terpergirakan kami selain pengelolaan sampah di Marunda. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat desa bersemi ini banyak yang setia mengikuti sesi-sesi webinar kami. Maaf. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, kali ini, seperti tadi yang saya jelaskan, akan diisi tentang pelatihan Vertical Garden. Sebelum dimulai, saya bacakan dulu acara hari ini, urutannya, pembukaan dari saya, kemudian nanti ada sambutan perwakilan dari ELS Konsultan, yaitu oleh Pak Surapati. Langsung, penyampaian praktek Vertical Garden oleh Pak Selamat Budiarto, dan diadakan diskusi, sharing. Jadi, dari apa yang sudah dipraktekan oleh Pak Selamat Budiarto akan bisa ditanyakan oleh peserta kepartisipan. Kemudian, sebelum masuk kepada sambutan dari Pak Surapati, ijinkan saya menyampaikan safety induction terlebih dahulu. Ijin share ya. Selama kita menjalankan webinar dan kegiatan kita sehari-hari, kita jangan lupa menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Menerapkan germas, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dan germas, makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat cukup, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral 8 gelas sehari, makan makanan dimasak sempurna, dan jangan makan daging hewan berpotensi melarkan, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk, atau menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, jangan lupa berdoa. Sebelum mengikuti webinar, atau melanjutkan kegiatan di webinar ini, jangan lupa, memastikan Anda dalam kondisi sehat, memastikan ketersediaan jaringan internet, mematikan kompor dan keran air yang masih menyala, mencabut setrika, dan sumber listrik lain yang tidak digunakan, memastikan Anda dapat duduk dengan posisi yang nyaman untuk mengikuti webinar. Baik, lanjutnya, langsung sambutan dari perwakilan EOS Konsultan oleh Pak Surapati. Silahkan Pak Surapati. Oke, terima kasih Ibu Titik Wahyuni Handayani. Pertama, saya ingin selamat datang kepada peserta webinar pelatihan Vertical Garden atau PEGAN. Pertama, saya ingin terima kasih kepada Mas Lamet. Saya biasa manggil Mas, ini guru kita, guru saya juga. Teman, sahabat, banyak bidang keahliannya beliau dari Mas Lamet Budiarto ini. Satu-satu ahli PEGAN di Indonesia. Terima kasih sekali Mas Lamet sudah berkenan hadir dan sudah dua kali mengisi acara kita. Jadi, banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk Vertical Garden ini. Saya mewakili dari tim EOS Konsultan yang kita melakukan side project di Desa Marunda, Kecamatan Rumah Jaya. Ada dua desa, desa Nasegaramamu dan Pantai Makmur. Tidak luput dari kita lihat sekarang ini, bahwa Vertical Garden ini teman-teman akan lihat nanti bagaimana kok Vertical Garden bisa diterapkan di desa, itu manfaatnya apa. Nanti kita akan dapat banyak ilmu dari Mas Lamet ini. Di sini saya melihat kenapa bisa dilakukan Vertical Garden di desa, itu ada beberapa konsep yang saya perhatikan. Karena memadukan teknologi, seni, dan produktivitas. Nah, dalu di desa, kenapa Vertical Garden ini kita mau coba? Karena kita juga lagi mengarahkan nanti, dalam hal ini mengarahkan untuk kegiatan yang namanya ada agro-edu-wisata. Nah, di desa-desa nanti, kita berhasil dengan adanya Vertical Garden ini, setidaknya kita bisa melihat bahwa ada yang namanya Instagramable, atau point of view, ada titik yang utama, atau view of interest, yang bagi setiap orang, yang bagi masyarakat, untuk orang bisa belajar banyak mengenai tanaman. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, tadi melihat kondisi pada saat ini, kita lebih banyak memberikan edukasi pada hal yang tipatnya mini, tapi berdampak yang, berimpak yang luar biasa terhadap masyarakat desa. Nah, kenapa Vertical Garden ini? Karena saya lihat Vertical Garden ini bisa dibentuk dengan teknologi yang sangat berjahat. Nah, nanti hari ini, saya berharap banyak bahwa, pelatih pada hari ini, akan disampaikan oleh Mas Lamad Budiarto nanti, bisa memberikan gambaran, ternyata Vertical Garden ini tidak mahal. Bisa murah kok, bisa terapkan di desa kok, bisa menjadi suatu ikon desa kok, bisa menyaksikan produs sayuran, bisa menampingkan suatu seni keindahan luar biasa, bisa jika tempat Instagramable, atau view of interesting dari suatu kegiatan di agrikultur. Nah, ini nanti akan kita simak bersama-sama. Nah, untuk itu saya berharap jangan pernah kita beranjak dari tempat hidup kita, ikuti dengan serius, karena insya Allah manfaatnya banyak sekali. Mungkin tidak baik dari saya, semoga pelatihan ini memberikan manfaat. Kita bisa simak sama-sama penyampaian dari Mas Lamad Budiarto, yang bisa kita praktekan nanti di rumah, atau kita praktekan di kelompok desa bersemi. Nah, bagi teman-teman mitra dan kelompok desa bersemi dari Terumah Jaya, insya Allah juga tidak ada halangan, kita akan ada kegiatan visit atau offline di kelompok kita, di perumahan Samudera Jaya. Nanti kita akan coba mendesain suatu kegiatan Vertical Garden yang sederhana. Insya Allah kalau tidak tanggal 4, tanggal 5 bulan September. Itu bisa kita bergabung. Oke, selamat-selamat berpictual dalam Vertical Garden. Yang selamat Pak Selamat Budiarto. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada moderator yang merangkap buah acara, Ibu Titi. Silakan, terima kasih. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surapati. Ini kan tadi sambutan dari Pak Surapati, memang benar sekali Vertical Garden ini bisa menjadi aset di suatu agro-eco-edu wisata, karena bernilai bisa zaman kekini Instagramable. Jadi bisa jadi view of interest. Jadi daya tarik untuk orang mau berwisata di tempat tersebut. Selain juga ini untuk penghijauan di lingkungan kita. Maka akan dicoba juga, terutama untuk kelompok desa bersemi, bagi rekan-rekan. Mungkin bisa mencoba dalam lingkup yang kecil di rumah misalnya, atau di lingkungan, atau di kantor, dimanapun bisa dipraktekan. Tapi saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh, karena ini sudah ada pakarnya, sudah menanti Mas Selamat Budiarto, yang akan menjelaskan lebih panjang tentang Vertical Garden secara berinci. Tapi sebelumnya untuk mengenal Mas Selamat Budiarto, akan saya bacakan kembali bagi yang sudah mengikuti webinar sebelumnya. Biodata beliau, nama lengkap adalah Pak Mas Selamat Budiarto. Lahir di Tegal, sekarang berhalamat di Teluk Pinang, Jauhi, Bogor. Profesi jabatan sekarang beliau adalah Pira Swasta, pendidikan S1 IPB Agronomi, pengalaman kerja, pernah menjadi manajer kebun hidroponik Cimande, manajer operasional Sherat Group, GMPT Godong Ijo, hingga sekarang menjadi wira swastawan sejak tahun 2012. Keahlian hidroponik, greenhouse, nursery tanaman, desain tanaman, desain dan kontraktor Vertical Garden. Mas Selamat sudah melahirkan karya buku Inspirasi Desain dan Cara Membuat Vertical Garden pada tahun 2013, dan buku Urban Farming pada tahun, diterbitkan tahun 2020. Baik, yang sudah kita nantikan bersama, kita ikuti bersama-sama cara membuat atau praktik Vertical Garden. Silahkan Mas Selamat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa mu'lana Muhammad. Terima kasih kepada Mas Surapati dan Mbak Titik. Ini adik-adik kelas saya di PB. Mas Sura seseorang yang benar-benar tidak asing lagi, karena sejak kuliah dia selalu modutin saya. Jadi, di organisasi, di Senat, dia setahun di bawah saya, sampai kemudian kita selesai kuliah, kita mulai belajar bekerja, bikin hidroponik juga bareng saya, dan setelah itu dia melalang buana ke segala macam tempat, sampai menjadi ahli seperti ini. Dan Alhamdulillah saya berbangga sekali. Rekan-rekan semuanya di grup Desa Bersemi, pagi ini saya akan membawakan sesuatu mengenai Vertical Garden. Nanti Mbak Titi bisa bantu saya untuk tampilin ini ya, apa namanya, tampilin slide. Slide yang mana nih Mas? Oh, belum, di Masura adanya? Bisa, bisa, bisa. Oh, di Masura ya? Oke, sebentar. Baik, tadinya saya kemarin saya mau coba, saya berada di samping rumah, itu ada Vertical Garden, sambil saya mau praktek gitu kan. Cuman, ternyata, apa namanya, Wifi-nya jadi rendah ininya, sinyalnya, jadi takutnya nanti air naik turun, malah akan mengganggu. Kemudian, kalau pakai laptop jarak, ini juga, apa namanya, view dari kameranya juga rendah, resolusinya rendah, jadi agak mengganggu juga, kalau misalnya saya praktek di kebun. Jadi, setelah saya pikir-pikir, saya mendingan berada di ruangan, insya Allah nanti dengan slide-slide yang saya berikan, akan memiliki pemahaman yang justru melajau lebih bagus, dibanding kalau kita sambil lari ke sana kembali di kebun. Baik, Bapak, Ibu semuanya, sebelum saya memulai presentasi mengenai Vertical Garden, saya ingin cerita sedikit tentang latar belakang, kenapa kemudian saya mencoba membuat Vertical Garden. Saya bukan pionir, karena kalau di dunia ini, pionirnya mungkin bisa dianggap sebagai Patrick Blanc, dia orang Perancis yang pertama kali membuat Vertical Garden skala modern. Saya meneru beliau, karena beberapa kali saya ke Thailand dan ke Taiwan, di sana saya melihat karya beliau. Di Taiwan itu ada sebuah karyanya Patrick Blanc, di sebuah gedung opera di Taipei, kemudian di Thailand juga ada sebuah mal yang menggunakan Vertical Garden yang dibangun oleh Patrick Blanc. Pada tahun 2007-2008, saya melihat itu, kemudian saya berpikir, saya ingin bikin Vertical Garden. Tapi saya enggak bisa mencari referensi bagaimana caranya bikin Vertical Garden, karena di Indonesia belum ada. Di Indonesia kalau ada, hanya disebut sebagai Vertical Farming, atau pertanian vertikal, di mana pot disusun-susun, atas-bawah, kemudian ditanemi secara vertikal. Jadi pemahaman seperti itu. Begitu saya akan membuat Vertical Garden, yang paling membantu saya adalah pemahaman kami mengenai hidroponik. Kebetulan memang, Alhamdulillah, di awal karir selama lima tahun, saya sangat mendalami Vertical Garden, sangat mendalami bagaimana membuat pupuk Vertical Garden, dan segala macam. Dengan cara merakit sendiri. Kalau hari ini kita ingin bikin Vertical Garden, ketik di online, cari bahan-bahannya ada semua, dulu kita harus mencari bahannya. Makanya mungkin saya sama Mas Sura, kalau kita jalan-jalan, terus melihat orang-orang yang meniru hasil karya kami 20 tahun yang lalu, pasti kita akan ketawa. Kenapa? Ketawanya karena, aduh, bahannya masih kayak gitu ya. Kalau tukul birang, apa katro? Sampai hari ini saya masih melihat loh Mas Sura, ada beberapa kebun yang menggunakan talang yang seperti kita dulu. Oh gitu. Iya kan? Iya, gede banget. Ada yang sampai sehektar lebih. Aduh, kok pakai talang? Katanya kan dulu pakai talang. Padahal, betul-betul saya pikir kelemahannya banyak banget. Betul, betul, Mas. Karena dulu kita belum tahu ya bahwa ternyata pakai pipa yang bentuknya bulat lebih bagus gitu ya. Kita belum menemukan itu gitu. Masih mikirnya itu harus flat rata. Namanya NFC itu nutrien film teknik. Film itu ya kayak film negatif gitu kan, lurus, rata gitu. Nah, ketika saya ingin membuat vertical garden, saya sangat terinfirasi oleh hidroponik. Kenapa? Karena hidroponik adalah bertanam tanpa tanah gitu kan. Nah, vertical garden apakah pakai tanah? Nah, enggak kan. Jadi, saya anggap bahwa vertical garden juga adalah hidroponik. Vertical garden is pure hidroponik. Jadi, kalau kita mau membuat vertical garden, kita harus paham hidroponik. Nah, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang meniru saya untuk mereka membuat vertical garden. Saya alhamdulillah sekali, banyak teman-teman yang meniru itu. Demikian, seringkali mereka gagal untuk menumbuhkan vertical garden dalam tempo yang lama. Awalnya saja bagus, setelah itu jelek. Kenapa? Ini bukan masalah bahan, bukan masalah mahal atau murah, tetapi benar-benar hanya karena gagal memberikan air setara baik. Nah, hidroponik itu gimana sih? Setengah hari saja enggak ada air, mati semua tanaman gitu kan. Bedanya tanaman di tanah, tiga hari, empat hari kehujanan, cuma layu doang, nanti begitu ada air lagi, kemudian akan pulih lagi. Hidroponik kan enggak. Bayangin kita punya selada, umurnya udah 30 hari, udah lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba airnya enggak ada. Setengah hari saja, layu, udah rusak semuanya, mau diperbaiki lagi enggak bisa. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara berhidroponik yang benar dan baik adalah selagi kita bisa benar-benar memanajar air. Nomor satu, air dulu. Nah, apa bedanya vertical garden dengan hidroponik? Bedanya bahwa vertical garden sebagian besar itu menggunakan tanaman-tanaman yang jenis tanaman tahunan. Apa bedanya tanaman tahunan dengan tanaman setahun? Atau tanaman semusim? Tanaman semusim itu adalah tanaman-tanaman yang berumur cepat. Setiap tiga hari tumbuh satu daun sempurna. Jadi sembilan hari tiga daun. 18 hari itu berarti sudah enam daun. Jadi begitu 21 hari tujuh daun. Nah, udah tujuh tahun udah bisa dipotong selada, kangkung, cahe sim, dan sebagainya. Cepat sekali. Sedangkan tanaman tahunan, biasanya tiga sampai empat minggu baru tumbuh satu daun. Jadi pertumbuhannya lambat. Oleh karena itu, pemupukannya nanti di vertical garden tidak secepat atau sebanyak di hidroponik sayuran. Itu saja mungkin perbedaan-perbedaannya. Selain itu, hampir semuanya sama. Baik. Mas Sura bisa bukain. Saya siapkan file-nya Mas Lama. Oke. Baik. Oke. Terima kasih, Mas. Jadi, awalnya sebenarnya vertical garden itu solusi untuk ruang terbuka hijau di lahan yang sempit. Jadi, kita rumah di perkotaan, biasanya kita punya rumah ukuran berapa? Kalau kita baru lulus kuliah, kita punya rumah ukuran 21. Nanti begitu mulai berumah tangga, ukurannya nambah ke 36. dan begitu punya uang lagi nambah ke 45, atau 60, atau 90. Jadi, rumah sampai tipe 90, atau 120, atau 500 meter persegi sekalipun di Jakarta yang besar, biasanya pemilik rumah atau pemilik lahan akan menghabiskan semua lahannya untuk punya rumah. Nah, setelah lahannya habis, baru mereka berpikir untuk aduh tetap ingin punya tanaman. tetap ingin punya kebun walaupun kecil. Nah, Masura untuk orang yang senang dengan tanaman buah, Masura punya solusinya itu, tanaman buah dalam pot. Jadi, tetap saja rumah tipe 60, rumah tipe 90, diisi 5 pot tanaman buah, sudah habis, tidak ada kembang lagi. Gede dikit, aduh tanamannya susah dirawat karena kanan-mentok kiri. harus dipotongin lagi. 5 pot, 6 pot selesai. Ibu-ibu, aduh pengen punya ini dong daun bolong, sekarang lagi tren daun bolong, namanya janda bolong, atau kemarin-kemarin tren anturium, pengen diisi anturium. rumah 60 meter persegi, 90 sampai 500 meter persegi sekalipun, sudah tidak ada tempat yang untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau, sehingga 5 pot disusun, habis selesai. Nah, akan berbeda kalau kemudian kita berpikir, oh dinding. Dinding yang tinggi, 6 meter, 7 meter, diisi tanaman. Maka, seperti di belakang, background saya sedang tertawa itu, bahkan di sebuah gedung, yang tadinya di situ tempat untuk menaruh bendera, itu diisi dengan vertical garden. Dengan demikian, itu sekian itu, kira-kira tinggi 6 meter, lebarnya 3 meter, itu bisa lebih dari 2.000 tanaman. Untuk para petani, Alhamdulillah, banyak sekali tanamannya terserap. Tadi ada poin yang dari Mas Surapati dan Mbak Kiti katakan, ini kan di desa, cocok nggak sih vertical garden? Sekarang ini kan jamannya Instagram, Instagram itu kemudian setiap orang ingin selfie dalam tempat yang Instagram-able. Saya sekali lagi bisa lihat, jangan lihat wajah saya yang jelek itu, tapi lihat backgroundnya. Begitu backgroundnya ada vertical garden, foto saya kelihatan spektakuler. Bayangin kalau di belakangnya nggak ada vertical garden, hanya sebuah gedung begitu saja, saya yakin nggak ada hal yang indah yang untuk ditampilkan. Dengan adanya vertical garden, saya cukup berada di sisi kiri atau kanan bawah, sesuatu keseluruhan vertical garden yang terlihat. Nah, ketika orang bikin cafe, bikin apa namanya, di desa, di desa nih pemandangannya jauh bagus, ada hutan, ada gunung, dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian, begitu orang lagi makan, aduh, ini tetangga malu-malu ini, apa namanya rumah tetangga, kelihatan separoh, kemudian ada jemurannya gitu kan. Jemurannya ada, mohon maaf, celana dalam lagi dijemur gitu kan. Ada robek dikit lagi. Iya kan? Nah, kita lagi makan, loh, apa namanya pemandangan di balik tembok kok. Pemandangan di balik tembok seperti itu kan. Nggak bagus gitu kan. Begitu yang punya, apa namanya, yang punya cafe mau kasih tembok yang tinggi, satu biayanya besar, kedua, aduh, ini apa namanya, cafe luar ruangan, dikasih tembok ya, jadi apa ya, nggak nyambung gitu kan. Kasih tembok, kasih mural juga. Mural sekarang, kalau muralnya agak nakal, nanti di, apa namanya, dihabus sama. Oh, iya, ditangkap sama. Ya, jadi, apa namanya, supaya tetap penuangannya hijau, kasih aja vertical garden. Jadi, tangga di belakangnya nggak kelihatan gitu. Dan kemudian, orang yang ngopi, apa namanya, bisa selfie di situ, karena latar belakang yang bagus. Jadi, Instagram-nya belah gitu. Ya, itu kira-kira, apa namanya, pengantarnya. Masura, bisa dilanjut, Nas, slide-nya. ini divisi dulu ya, mengenai vertical garden. Vertical garden adalah konsep taman tegak, yaitu tanaman dan elemen taman yang lain, yang diatur sedemikian lupa dalam bidang yang tegak. Jadi, selama bidang itu tegak, kita atur segala macam tanaman, yaitu disebut sebagai vertical garden. Nggak harus pakai tekstil, nggak harus pakai pot, pakai apa aja. Jadi, kalau zaman dahulu kan, orang-orang di pinggi jalan tuh, ada yang orang jualan taman, mereka bikin air mancur, kemudian ada taman-tamannya, ada kantung-kantung tanamannya dari atas sampai ke bawah, ya, itu pun juga sudah termasuk juga vertical garden. Ada lagi misalnya, teman saya itu sangat, apa namanya, namanya Mas Berto, dia itu sangat, apa namanya, artistik gitu ya, jadi tanaman paku-pakuan atau bromelia, di bingkai, dalam sebuah bingkai, misalnya setengah meter x satu meter, bingkainya itu diisi dengan, apa namanya, tali dari sabut kelapa, ya, kemudian di tengah-tengahnya ada satu-dua tanaman, bromelia, itu pun juga sudah disebut sebagai vertical garden, jadi segala macam yang tegak. tegak. Oke, kita akan coba lihat nih, contoh-contoh vertical garden. Nah, oke, fungsi utamanya dulu ya. Fungsi utamanya, yang tadi saya katakan adalah mengatasi sempitnya ruang terbuka hijau. Yang kedua, fungsi keindahan, kemudian, kalau di rumah-rumah, itu juga bisa berfungsi sebagai tanaman anti-polusi, kemudian juga memperbaiki struktur udara lingkungan. Ini terutama kalau kita berbicara mengenai vertical garden di kota besar, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ruang tanam atau space-nya bisa jauh lebih besar dibanding dengan tanaman konvensional. Bahkan jumlah tanamannya bisa berkali-kali lipat, sangat signifikan. Kalau kita ingin rumah kita itu adem, apa namanya, asri tanpa harus pakai AC, misalnya, tanaman dalam jumlah yang cukup bisa menurunkan iklimikro antara 2 sampai 5 derajat. Alhamdulillah, artinya kalau misalnya lagi 35 derajat, turun 5 derajat kan sudah sangat bagus, atau apalagi kalau misalnya hanya 30 derajat, turun sampai 26-25 kan sudah bagus tanpa harus menggunakan air kondisional. Next, Mas. Ini adalah vertical garden yang pertama kali saya bikin, pertama kali ya, pertama kali saya bikin dalam secara komersial. Dulu belum ada orang mau bikin vertical garden. Saya mencoba bikin vertical garden 2x2 meter di perusahaan waktu itu, tahun 2007-2008. Tiba-tiba ada orang kaya datang, dia bilang, oh saya ingin dong di rumah saya bikin kayak gini. Berarti saya disuruh-survek rumahnya, tingginya itu bisa 5 meter, lebarnya bisa 6 meter, kemudian, udah, itung aja, itung aja berapa, Mas Samet coba berkreasi lah, kayak gimana. Nah, ini kreasi saya pertama. Kalau dibilang untung apa enggak, terus terang ini bisa dibilang nggak untung. Karena saya salah mengestimasikan. Jadi, apa namanya, besinya apanya, belum pada mengestimasi. Tapi, apa namanya, saya sangat bangga karena kemudian hasilnya ini bisa diliput oleh berbagai media, koran, majalah, TV, sampai kemudian, karena berkali-kali saya minta izin ke yang punya, Bu, izin mau ada TV lagi yang liput. Terakhir dia bilang, Mas, ini terakhir kali ya, Mas, ada TV yang liput, karena setelah ini saya nggak mau diliput lagi. Kebanyakan diliput. Apa namanya, ini juga salah satu ajang saya belajar yang Alhamdulillah dibiayai orang. Cuma sampai hari ini, kadang-kadang, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan apa, ada tanaman yang mati, saya masih suka dipanggil, walaupun sudah 13 tahun lebih. Next, Mas. Luar biasa. Oke, nah, ini yang di sebelah kiri atas. Saya ingin bikin vertical garden, nggak harus vertical garden itu nge-block gitu ya, semuanya kiri-kanan gitu. Vertical garden juga bisa hanya kayak pilar-pilar aja, pilar-pilar, per satu meter, satu meter, satu meter, dibikin pilar, kemudian tanamannya berulang gitu kan, jadi ternyata bagus juga gitu, nggak harus nge-block gitu. Nah, kemudian kalau yang di bawah, ini lebih menyatu ke sebuah gedung. Jadi, sebuah gedung, apa namanya, secara keseluruhan diisi vertical garden, hanya bagian-bagian tertentu atau signage-signage tertentu yang tidak diisi dengan vertical garden. Next. Nah, ini yang ingin saya ceritakan begini. Saya mungkin 75-80% bikin vertical garden, musuhnya, musuh dalam tanah kutip, musuhnya adalah kolam renang. Kenapa saya bilang musuhnya kolam renang? Orang kaya di Jakarta, ketika memiliki ruangan lebih, memiliki tanah yang lebih, yang pertama kali mereka akan pikir, kan mereka bikin kolam renang dulu. Begitu selesai bikin kolam renang, mereka baru lihat. Terus saya ingin punya tanaman, di sebelah mana gitu kan. Sudah habis, sudah nggak ada lahan lagi. Semeter pun sudah nggak ada habis. Nah, karena sudah habis, nah kemudian tanamannya dibikinlah di tembok. Hampir 80% saya bikin di rumah-rumah orang kaya di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk, di Pondok Indah, di Lapa Gading, dan sebagainya. Rata-rata ini, musuhnya vertical garden itu adalah kolam renang. Jadi, depannya kolam renang, atasnya vertical garden. Next. Oke, nah ini salah satu pencapaian buat saya, yang salah satu mungkin paling tinggi pencapaian saya, adalah saya diminta untuk membuat vertical garden dengan bentuk seperti, pohon seperti ini, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang. Kalau Anda ke sana hari ini pun, Bapak-Ibu masih bisa melihat vertical garden ini masih terpasang dengan rapi. Ini totalnya itu ada 66 pilar dari ujung ke ujung, jarak sekitar hampir 800 meter. Nah, ini berisi banyak pilar-pilar vertical garden. Ini ketika baru selesai dibikin tahun 2015. Next. Ya, ada satu lagi yang lebih, yang nggak besar, tetapi ini fenomenal. Fenomenal karena menjadi sebuah hal yang berbeda. Jadi, suatu ketika perusahaan Coca-Cola pengen membuat balihonya itu berupa vertical garden. karena biar dia dianggap sebagai dianggap sebagai perusahaan yang terkemuka dalam peduli lingkungan. Jadi, billboardnya itu, latar belakangnya vertical garden semuanya, berupa tanaman hidup. kalau pas lagi disiram dari atas nih, Mas Sura, itu akhirnya ke mobil semua tuh. Mobil yang lagi lewat, kena ketesan semuanya. Karena sehari disiram empat kali, ya empat kali itulah kalau ada mobil lewat, semuanya kena gitu. Oh, serius kayak gitu ya, Mas. Saya sempat kepikir gitu, kayak begitu. Ternyata benar. Jadi, tulisannya billboard ini membantu menyerap polisi udara. Jadi, sangat berbau kelangsungan hidup manusia. Luar biasa loh ini. Next. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. vertical garden nggak melulu harus sesuatu yang ditembok dan sebagainya. Tapi, ini bingkai-bingkai kayak gini ya. Ini kan ibu-ibu bisa berkreasi nih. Cari tanaman-tanaman yang nggak gampang, nggak harus banyak disiram. Ini yang cukup, misalnya Mbak Titi di rumah tuh cukup pakai, apa Mbak, semprotan ini ya, bekas semprotan yang untuk setrikan gitu ya. Itu kan, pagi-pagi mau berangkat kerja, semprot aja dikit gitu kan. Itu kan udah cukup, karena tanamannya adalah tanaman-tanaman epifit ini. Tanaman-tanaman. Nggak susah ya, Mas. Simple ya. Betul. Yang tidak membutuhkan banyak, apa namanya, penyiraman gitu. Tetap eksis gitu. terlindung matahari. Nggak apa-apa, yang penting kena-kena dikit lah gitu ya, di teras, jangan di dalam rumah gitu. Next. Nah, ini kembali ini, apa, musuh buyutannya tetap ada, kolam renang. Ya, ini di void gitu ya. Next. Sama ya. Ya, masih sama lah sekitar itu. Kalau ada, saya lagi nongkrong di depannya itu bukan untuk bergaya, tapi sekedar untuk memperlihatkan kira-kira sejauh mana sih, sebesar apa critical garden-nya. Next, Mas. Ya, ini lucu lagi ini. Ada sebuah hotel, 14 atau 15 lantai, bagus banget. Di sebelah kiri, yang kelihatan itu sebuah hotel. Nah, lucunya kok ada ruang genset di depan hotel itu gitu kan. Jadi, karena depannya ada ruang genset, mau nggak mau, daripada pengunjung hotel yang mau masuk itu disuguhi dengan melihat bangunan apa namanya, yang jelek banget. Jadi, bangunan gensetnya itu diselimuti oleh kabupaten. Next. Oke. Nah, ya rekan-rekan semuanya, mungkin sudah banyak belajar mengenai hidroponik. Jadi, sekali lagi, karena vertical garden juga adalah hidroponik, jadi syarat hidup tanamannya ini. Yang paling penting buat hidroponik adalah satu, harus ada air. Ini adalah apa namanya, kunci utama dalam menumbuhkan tanaman. Yang kedua, ada unsur pupuk. Yang ketiga, ada cahaya matahari. Jadi, selama tiga ini ada, tanah, dan sebagainya, kita abaikan. Yang tadi dulu, Mas? Yang tadi, ya. Oke. Yang tadi dulu. Entah, entah. Kebelakang saja. Back pass, back pass. Ini mau ke depan. Ya, oke. Nah, kemudian, yang paling penting di vertical garden itu ini yang paling bawah. syarat media tanam vertical garden. Ini, Bapak-Ibu bisa berkreasi membuat dengan berbagai hal mencari media tanam. Yang penting satu, ringan. Kenapa harus ringan? Karena vertical garden ini akan digantungkan ke atas. Kalau misalnya berat, maka kemudian kita berpikir struktur, aduh, strukturnya harus besi. Besinya harus minimal, 4x6. Biar tahan lama, harus galvanis. Nah, makanya mahal. Jadi, kalau kita bisa menghadirkan sesuatu media tanam yang ringan sekali, kecil, tapi tahan lama, dan fleksibel, kemudian mampu menyerap air yang banyak, nah, itu media yang cocok untuk vertical garden. Dari segala macam penelitian yang saya lakukan selama lebih dari 4 tahun, 5 tahun, kemudian tahun 2012, saya mantap menggunakan namanya non-woven geotekstil. Kenapa non-woven geotekstil? Karena non-woven geotekstil itu adalah satu bahan limbah, kedua, dia dianyam tanpa dengan dirajut, sehingga masih bisa menyimpan air yang banyak, kemudian tahan lama, konon kabarnya bisa berumur 15-20 tahun, dan kecil dan ringan. Yang sebelah kanan atas itu geotekstil, yang kiri atas itu glass wool, glass wool itu dulu awal pertama kali saya bikin vertical garden menggunakan glass wool, ini bahan yang banyak orang pakai untuk membuat sisi dalam dari sofa, sisi dalamnya itu menggunakan bahan glass wool. Makanya saya dulu waktu pertama kali bikin vertical garden, mencari glass wool dalam jumlah besar itu saya ke Kalimalang. Kalimalang, belok kiri arah ke Kurencawit, di situ banyak kiri kanan jalan, itu tempat orang bikin sofa, mebel, segala macam. di situ saya beli glass wool. Kemudian yang bagian bawah, yang bawah ini felt, sabut kelapa. Ini percobaan, buat saya percobaan yang gagal, saya perlu perlihatkan ke Bapak-Bapak. Tadinya felt itu sabut kelapa seperti bagian kiri itu, yang bisa digulung. kita perlakukan tidak dengan cara dianyam, tetapi diwoven tanpa dianyam sama. Kemudian dikasih ada limnya, pakai semacam lim gitu kan, biar dia bisa merekat. Kemudian setelah itu dibikin kantong-kantong. Jadi seperti di sebelah kanan ini. Nah, cuman ternyata begitu saya gunakan, sekitar 6 bulan, 7 bulan kemudian, 8 bulan mungkin, mulai pada sobek. Karena melapuk. Jadi setahun kemudian hancur itu, apa namanya, benar-benar lapuk gitu, apa namanya, sabut kelapa. Jadi apa namanya, yang tadinya saya pikir paling enggak bisa bertahan 5 tahun, ternyata enggak. Ternyata sabut kelapa karena sehari-hari kena air ya, kena air, terus sehari-hari karena tanamannya, nah lapuk, setahun habis. Next, mas. Next. Nah, ini vertical garden di ruangannya, di dalam ruangan. Kebanyakan. Oke, apa namanya, nah, bagaimana cara membuat vertical garden di belakang. Kecepatan, mas. Mas ya. Bentar, mas. Yang tadi. Ini? Yang tadi. Oke, sebentar. Oh, ini malah ke depan, ke belakang. Ke belakang. Back. Back. Oke, maju satu. Maju satu, mas. Ini. Maju, maju. Ini, mas. Ini yang next selanjutnya, nih. Hah? Masa? Coba diulang lagi dari ini, dari, apa namanya, di dalam ruangan. Ini ya. Dari sini, oke. Oke, stop dulu. Dari sini terus, berikutnya. Berikutnya. Ini. Oke, satu ini. Nah, ini. Yaudah, ini ya. Ya. Oke, baik. Di, apa namanya, kunci dulu. Ini, cara membuat vertical garden secara umum begini. Paling belakang itu ada rangka. Nah, rangkanya itu biasanya bajaringan. Kenapa saya pakai rangka bajaringan? Adalah supaya temboknya nanti tidak langsung terkena media tanam. Jadi, temboknya tidak lembab. Takutnya, kalau tembok lembab, di dalamnya tembok, misalnya ada kamar, nanti kamarnya ikut lembab. Jadi, supaya nggak lembab, dibikin frame. Nah, ini juga karena ada frame, jadi bisa juga, kalau misalnya, kita mau bikin pager ya. Pager, jadi kalau misalnya bikin pager, nggak perlu lah pagernya pakai tembok, pakai macam-macam, bikin frame aja, jadi nanti bisa ditanemi. Habis seperti itu. Kemudian, di depan frame yang tadi bajaringan ini, ada alas karpet. Alasnya itu bisa berupa apa aja, sesuatu yang ini, sesuatu yang apa namanya, rigid, yang penting supaya air itu nggak ke belakang. bisa menggunakan plastik atau plastik UV, kalau murah ya, atau bisa menggunakan fiber, kalau mau agak mahal, bisa menggunakan polikarbonat. Jadi, nggak harus, oh, harus pakai polikarbonat, nggak juga. Pakai, apa namanya, plastik juga nggak apa-apa. Kalau ada yang berpikir, misalnya pakai plastik, kan nggak tahan lama, nanti baru berapa bulan sudah rusak. Nah, ini dia. Plastik itu akan rusak apabila kena sinar matahari. Karena ini dia berada di belakangnya karpet, tidak akan pernah ada sinar matahari yang masuk. Jadi, dia tahan lama. Jadi, bisa murah meriahnya di situ. Kemudian, media tanam, apa namanya, kalau yang saya pakai biasanya adalah geotekstil, tapi orang bisa pakai media apa saja, bahkan misalnya menggunakan pot yang disusun juga bisa. Bagian atasnya, itu ada yang hitam-hitam, itu adalah apa namanya, sistem irigasi atau pengairan. Nanti berupa drip atau tetesan air cukup diberikan di bagian paling atas, nanti sedikit demi sedikit dia akan turun ke bawah. Nah, ini juga begini, kenapa pakai sistem irigasi itu ada nozzle-nozelnya yaitu yang warna hitam-hitam kecil-kecil. Nozzle-nozeln ini adalah untuk menjamin supaya air itu keluarnya dalam bentuk butiran saja, tetesan saja, tidak harus mancur. Supaya, kalau kita punya vertical garden 5 meter sampai 10 meter, dari ujung sampai ujung bisa dapat semuanya. Nah, namun demikian, kalau misalnya Bapak-Ibu AC di rumah, enggak, 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 enggak punya alat-alat seperti itu, enggak apa-apa. Kalau untuk 2 meter, 3 meter, misalnya pipa PVC yang dikasih lubang-lubang juga enggak apa-apa. Memungkinkan. Di lubang-lubangin, biar dia keluar airnya di lubang-lubang itu. Lubangnya makin kecil, makin bagus. Karena makin kecil itu berarti makin dari ujung ke ujung, makin dapat semuanya. Next, Mas. Ini, Mas. Ya, next. Oke. Nah, irigasi vertical garden. Irigasi ini memegang peranan yang paling penting. Irigasi itu memegang peranan yang paling penting di vertical garden. Jadi, bagaimana cara Anda menyiram air dengan mudah akan jauh lebih bagus. jadi paling tidak kalau misalnya punya vertical garden 2 meter, 3 meter, Bapak Ibu menggunakan keran air yang kalau keran tinggal keran dibuka, airnya langsung mengalir semua. Kalau misalnya berpikir masih, ah enggak, saya maunya pakai ini aja, pakai selang air. Nah, itu kegagalannya itu tinggi. Kenapa? Karena apa namanya, seringkali kan kalau Ibu-Ibu taunya kalau vertical garden seperti yang tadi banyak contoh-contohnya saya perlihatkan, mungkin dikiranya kalau misalnya pakai selang disiramnya apa namanya, daunnya gitu kan, disiram daunnya. Padahal bukan. Yang harus disiram itu justru karpetnya supaya meresap ke dalam akar-akar tanaman. Dan yang disiram yang perlu disiram hanya bagian atas saja supaya begitu di atas disiram nanti dia dengan sendirinya akan turun ke bawah. Di dalam karpet itu sampai ke bagian yang paling bawah. nah kalau apa namanya kalau mau lebih detail seperti yang digambar ini ya pakai torrent kemudian pakai pompa pakai apa namanya digital timer dan sebagainya. Tapi ini kalau yang besar. Kalau yang kecil cukup pakai keran air yang penting gampang terjangkau pagi-pagi Anda mau bekerja atau apa dibuka sebentar satu menit, dua menit ditutup lagi. Itu sudah sangat cukup. Next mas. Ini masih sama seperti yang tadi saya bilang selalu musuhnya itu kolam renang. Jadi ini sebuah hotel besar sekali. Ini vertical garden panjangnya saja 140 meter lebarnya itu 70 meter karena memang apa namanya ini kolam renang komersil. Next. Ya ini di sebuah apa namanya di pantai Kute Bali ini. Jadi karena di pantai Kute pengennya mereka itu menyatu sama laut. Jadi karena laut bergelombang kita juga disuruh bikin bergelombang. Ya. Bergelombang. Bergelombang. Oke next. Itu tingginya 25 meter tadi itu. Oh. Iya. Oke. Nah ini di sebuah mall. Nah. Ya ini di sebuah mall di Tangerang Sumarekon Mall Serpong. Jadi kalau ke Sumarekon Mall Serpong ada cafe dia sampingnya berisi vertical garden. Ini kenapa di tengah-tengah itu ada yang apa namanya bentuk kotak naik atas. itu sesungguhnya adalah cerobong api. Di dalam itu kan ada di dalamnya itu ada apa namanya dapur gitu. Dapur umum. Jadi cerobongnya naik ke atas biar gak kelihatan berupa cerobong itu cerobongnya dibikin tersendiri di bagian depannya. Dengan vertical garden. Next. Ya. Ini sekali lagi depannya masih kolam renang. Tetapi apa namanya vertical garden dibuat sedemikian rupa sampai benar-benar dia menyatu dengan apa namanya rumah. Ada kaca dan sebagainya. Jadi dibikin laku-laku kelikunya itu menyesuaikan dengan bentuk rumah. Bentuk dinding rumahnya. Next. Ya. di sebuah pagar ya. Pagar di sebelahnya itu ada apa namanya gedung lain nah ini dia yang tadi saya bilang karena di gedung lain itu mungkin pemandangannya gak bagus sedangkan ini persis di depan lobi ini. Di depan lobi ketemunya ya ini seperti itu makanya kemudian dibikin vertical garden. Nah Bapak Ibu yang terhormat vertical garden itu banyak sekali namanya macam-macamnya dan yang paling penting jika ada pertanyaan begini bagaimana cara memberikan pupuk gitu ya karena ini kan hidroponik gak ada tanahnya gak ada pupuk kandangnya gimana cara pemupukannya ini hal yang sangat berbeda antara hidroponik dengan hidroponik sayuran ya dengan apa namanya vertical garden konsep yang saya bikin saya apa namanya secara tahapan demi tahapan melihat beberapa perbedaan mengenai apa itu pertanian vertical pertama begini kadang-kadang karena saya sehari-hari apa namanya membuat vertical garden saya kalau misalnya ada sebuah tembok rumah tua bisa dibayangkan ya rumah tua temboknya kadang-kadang tiba-tiba ada satu tanaman tanaman apa gitu ya nempel di tembok dia apa namanya hidup aja padahal nggak pernah disirami padahal nggak ada hujan pas lagi musim kemarau tapi tanaman tetap bagus ya kan seringan kita melihat itu ya tiba-tiba kok ada sebuah gedung tua kok di tengah-tengah atas itu ada apa kayak beringin gitu kan kecil gitu dia tumbuh gitu mungkin kan oleh apa namanya dibawa oleh burung ya itu apa bijinya gitu ya kenapa tumbuh gitu nah kemudian saya juga pernah diskusi dengan orang di negara lain mereka itu punya konsep yang berbeda nih jadi mereka punya taman mereka nggak siram tiap hari taman ini taman biasa taman di bawah ya mereka nggak siram setiap hari jadi rumput-rumputnya jadi rumput-rumputnya memang tidak segemuk kalau saya bikin taman karena tiap hari disiram rumput mereka nggak gemuk gitu rumputnya agak kurus gitu cuman dia bilang disiram tiga sampai empat hari sekali saya bilang kenapa ini kan musim kemarau mereka coba ambil satu bagian rumput itu kemudian diambil gitu kemudian saya diperlihatkan akarnya itu panjang sekali gitu beberapa jengkal kalau saya apa namanya punya taman rumput gajah ini bisa dibayangkan kita coba angka itu paling-paling akarnya itu paling-paling 2 cm 5 cm gitu kan nggak panjang dia bisa perlihatkan panjang banget akarnya dia bilang ini karena sifat tanaman begini kalau airnya berkurang akarnya itu akan mencari sampai dimana ada air jadi dia akan apa namanya terpicu untuk mencari panjang kemana-mana dan ternyata sekitar 10 tahun kemudian sekarang kalau kita lihat di Facebook kadang-kadang ada diperlihatkan coahan sebuah penampang melintang dari tanah yang bagian kiri disiram terus rumputnya penetrasi akarnya hanya 20 cm yang di kanannya yang nggak pernah disiram air penetrasi akarnya sampai 1 meter lebih nah ternyata begitulah perilaku tanaman kalau kita pengen punya critical garden yang established dalam jangka yang sangat lama maka kita pun harus apa namanya pentraining tanaman supaya tidak banyak makan air minum air caranya gimana caranya begini awal-awal saya siram tiga kali lima kali sehari hanya untuk merangsang supaya akarnya tumbuh melekat di karpetnya kemudian setelah dua bulan tiga bulan saya kurangi penyiramannya tinggal dua sampai tiga kali sehari nanti lama-kelamaan setelah enam bulan saya kurangin penyiramannya hanya satu kali sehari karena satu kali sehari pun cukup asalkan ada air nah sekarang saya punya vertikal garden nggak bagus di belakang rumah saya di satu sisi ada yang vertikal gardennya itu tiga hari nggak saya siram masura empat hari nggak saya siram memang sih nggak sebagus vertikal garden yang digambar ini yang saya peliharkan ini nggak sebagus itu tapi tanamnya tumbuh dengan baik jadi kalau misalnya saya lebaran saya pulang ke Jawa Tengah sampai seminggu dua minggu nggak apa-apa balik lagi ke sini tanaman paling agak menguning sedikit tapi nggak mati akan berbeda nih mas kalau tanaman yang seperti di slide di belakang yang ada saya ini lagi bagus-bagusnya seperti itu tiba-tiba dihentikan airnya apa namanya tidak ada maka apa namanya sehari aja nggak ada air dia akan layu slide-nya udah cukup ya mas ya cukup slide-nya udah cukup jadi seperti itu ternyata gitu apa namanya tidak kalau tanaman-tanaman yang selalu diisi air selalu diberikan air secara kontinu atau secara reguler sehari dua kali sehari dua kali gitu ya maka begitu misalnya tiba-tiba alatnya hang apa namanya timer kan tetap elektronik ya bisa hang bisa apa namanya mati oh nggak ada lampu nggak ada listrik listriknya mati misalnya sehari dua hari atau airnya nggak ada karena ini terpisah dengan air mandi air di mesin dan sebagainya jadi kadang-kadang orang nggak memperhatikan tiba-tiba airnya sudah tiga hari empat hari nggak tersiram dia mati semuanya layu nah jadi bagaimana caranya membuat supaya nggak gampang layu itu tadi jadi di training ternyata seperti itu supaya pada akhirnya nggak manja itu dari sisi air nah bagaimana dari sisi pupuk dari sisi pupuk juga sama ya kan tanaman yang ada di dinding tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri secara liar di dinding rumah di mana kadang di atap kadang di genteng itu kan nggak pernah ada pupuk kan hanya mengadakan air berkurusan saja media juga nggak ada pupuk juga nggak ada tanah juga nggak ada tapi tanaman bisa tumbuh dengan baik gitu kan ya kalau musim kemarau yang bagian bawahnya agak menguning lah atasnya aja hijau nanti begitu musim hujan tumbuh lagi lebih bagus hanya seperti itu kan nah apa konsepnya ternyata ini kalau tanaman sayuran yang biasa kita apa namanya tanam di hidroponik tiga hari aja nggak ada pupuk langsung menguning daunnya ya kan bahkan saya dulu biasa belajar bareng sama Masura ya kalau misalnya oh coba nitrogennya kurangin gitu kan oh warna ada pintik-pintik kuning gitu kan coba ini tomatnya kalsiumnya kurangin oh tiba-tiba busuk di bagian bawah ya gitu kan dikurangin boronya gitu kan oh anu apa namanya ujung-ujung daunnya menjadi merah jadi langsung kelihatan tiga hari karena memang dia genjah tumbuh secara cepat namun tanaman-tanaman hias pada umumnya yang kita pakai untuk vertical garden adalah tanaman-tanaman tahunan yang ternyata nggak bisa pupuk saya bahkan punya vertical garden saya di rumah ada tiga sisi yang saya tanamin vertical garden saya terpisah ada satu yang empat tahun saya tidak pernah kasih pupuk ternyata performanya nggak kalah dengan yang sering saya kasih pupuk apa namanya saya nggak pernah kasih pupuk sama sekali sama sekali empat tahun itu nggak pernah ada pupuknya tapi dia tetap hijau dan lumayan baik jadi karena memang dia kemudian ter mungkin tertraining untuk lebih efisien dalam menyerap tahun sulhara karena kebetulan mereka juga bukan tanaman-tanaman yang genjah memang sih pertumbuhannya nggak cepat pertumbuhannya nggak nggak cepat jadi dia kayak mungkin lama-kelamaan bisa kayak bonsai kecil konsepnya kan mirip sama seperti kita membonsai jadi apa namanya biar tumbuhnya lambat nah konsep ini juga perlu kita pahami dalam vertical garden apabila kita membuat vertical garden yang tinggi seperti yang tadi di beberapa slide yang saya perlihatkan ada yang tinggi sampai 25 meter nah bahkan kalau yang tinggi sampai 25 meter itu kalau misalnya pertumbuhan tanamnya terlalu cepat nanti baru sebulan harus mangkas baru sebulan harus mangkas nah gimana mangkasnya gitu kan jadi mau nggak mau kita harus melatih tanaman supaya tumbuhnya melambat sehingga apa kita cukup mungkin kalau misalnya harus memangkas ya setahun sekalilah dipangkas gitu kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Pondok Indah Mall di lantai 6 itu di atas lantai 6 itu saya ada bikin vertical garden yang tingginya 24 meter di atas apa namanya di atas pintu kaca jadi kalau misalnya bisa dibayangkan kalau misalnya apa tanamannya tumbuh terlalu cepat setiap bulan kita harus memangkas ya orang saya walaupun sudah dibekali dengan pelajaran climbing dibekali dengan harness dengan apa namanya alat-alat safety yang cukup tetap aja mereka masih apa agak ketakutan lah kalau terlalu sering apa namanya memangkas oleh karanya ya kita harus kurangi kan caranya dengan cara mengurangi pemupukannya dan ternyata itu berhasil selain juga bagaimana cara memilih tanaman tanaman-tanaman yang kita pilih adalah tanaman-tanaman yang memang apa namanya bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi kekurangan air dalam kondisi yang kekurangan pupuk dan sebagainya mungkin seperti itu Mas Sura Mbak Diti dan semua kawan-kawan di grup desa bersemi seperti itu pemaparan kami barangkali ada diskusi-diskusi yang akan dikembangkan dipersilakan terima kasih ya terima kasih selamat atas pemaparannya mungkin kita langsung buka saja sesi tanya jawabnya kalau nanti ada yang pengen langsung dipraktekkan ada yang bingung atau bagaimana Mas Selamat kira-kira bisa untuk memperlihatkan bahannya atau bagaimananya ya Mas Selamat silakan saya buka forum diskusi ini mau langsung atau mau lewat chat room silakan mungkin bisa kasih kesempatan buat Pak Rony oh iya maaf mohon maaf Pak Rony masih ada Pak Rony ada yang ingin disampaikan kepada kami di acara ini sedang di jalan Pak Rony oke kita lanjut aja ya oke lanjut kalau ada yang mau bertanya silakan secara langsung raise hand atau bisa lewat chat room ada yang belum jelas mungkin tadi Mas Selamat sudah memaparkan tentang fungsi utama vertical garden bisa menjadi solusi materi sempitnya ruang terbatas hijau juga berfungsi keindahan jadi tadi Mas Selamat itu berfoto bukan untuk selfie juga ya Mas tapi kayak saya ngeliatnya sebagai seperti kayak karya lukisan gitu karya seni jadi ini apa di depannya itu ya itu kreatornya itu maha karyanya di depannya seperti itu selain emang untuk apa ya seperti katalog gitu ya atau karyanya Mas Selamat itu bisa dilihat dari keindahannya intinya kemudian sebagai tanaman antipolotan dalam ruangan dan memperbaiki struktur udara di lingkungan ada yang mau bertanya saya beri kesempatan dulu pada partisipan Bu Nini mana Bu Nini Pak Toto saya ingin tanyaan akan dibangun tempatnya mereka iya Bu Nini hadir Pak Toto hadir ini ya bagi teman-teman yang yang apa beri nanti bekerjasama dengan program Desa Bersemi bisa menghubungin Ibu Titi nanti ya kalau untuk narasumber Pak Selamat nanti mungkin beliau akan share nomornya beliau silakan bisa berkomunikasi langsung tidak masalah ya Mas Selamat boleh ya boleh silakan boleh silakan boleh kalau yang mau mencatat nomornya silakan siapkan penanya saya bisa dihubungi di nomor 081513335006 sekali lagi 081513335006 ini buku saya mengenai Vertical Garden bisa dicari di Pramedia atau toko buku yang lain dan juga bisa di download di e-booknya apa namanya judulnya itu Inspirasi Desain dan Cara Membuat Vertical Garden Insya Allah ini buku yang sudah cukup lengkap apa namanya tidak begitu populer bahasanya karena lebih banyak saya gunakan bahasa yang ilmiah maksudnya supaya ini bisa menjadi benar-benar panduan cara makanya apa pemupukannya pengairannya dan sebagainya itu saya berikan sangat detail supaya orang-orang yang pengen bikin Vertical Garden itu bisa benar-benar tuntas dan berhasil dalam tempoh yang bisa berkesinambungan gitu ini dibikin tahun 2013 tapi saya yakin sampai hari ini masih up to date dan masih satu-satunya buku panduan Vertical Garden di Indonesia ini Sip Mas pesanan saya belum nih Mas pesanan saya belum datang ya jadi karena begini Mas Kak yang apa namanya di agromedianya lagi kehabisan mau gak mau harus menunggu cetakan kedua gitu cuman mengingat pandemi toko-toko bukuan juga tutup jadi apa namanya penerbit juga gak berani untuk mencetak gitu dan yang kedua karena sudah ada dalam e-books jadi bisa di-download di e-books saya gak lupa kalau di e-books itu bayarnya tapi pasti jauh lebih murah bisa di-download di sana Sopi lagi diskon tuh kalau ada yang berminat ya ya betul Sopi lagi diskon lumayan diskonnya di Sopi ya pertama sudah ada yang bertanya ini dari Mbak Fani kalau misalnya pengaplikasiannya Vertical Garden ini tempat yang sedikit panas seperti di pinggir kali dengan mungkin yang iklim sekitarnya itu panas seperti di Marunda itu kan panas itu ada tips khususnya gak ya ya intinya adalah pemilihan tanaman jadi pemilihan tanaman jadi gini apa namanya yang salah satu yang keunikannya Vertical Garden keunikannya Vertical Garden mau panas sepanas-panasnya sekalipun dia hanya mendapatkan matahari separoh periode misalnya kalau Vertical Garden ini menghadap ke timur berarti dia akan kena ekspos matahari dari pagi sampai jam 12 siang lewat dari jam 12 siang lewat dari jam 1 matahari sudah membelahangi dia sebaliknya kalau misalnya Vertical Garden menghadap ke arah barat dari pagi dia gak dapat matahari nanti dia dapat mataharinya dari siang ke sore kalau misalnya Vertical Garden menghadapnya ke arah selatan kalau ke arah utara dia bisa mendapatkan matahari full dari pagi sampai sore pada saat tertentu misalnya kalau di bulan apa namanya Oktober sampai Maret untuk yang menghadapnya ke utara dia mataharinya lebih kurang karena matahari lagi di sisi selatan sebaliknya kalau misalnya menghadapnya ke sisi selatan maka bulan Maret sampai bulan September mataharinya agak berkurang karena matahari di Indonesia ini sedang berada di bagian utara bumi jadi itu keunikannya seperti itu jadi dengan demikian setiap tahun itu ada perubahan kadang-kadang orang bilang begini Pak tanaman saya kemarin bagus tahun lalu bagus sekarang agak jelek beberapa kali itu nanti bagus lagi sendiri kemudian jelek lagi setelah saya lihat tempatnya karena dia menghadapnya ke arah utara rumahnya jadi pada saat saat itu bisa dibilang hampir 6 bulan tidak pernah kena ekspos cahara matahari secara langsung tapi hanya melalui pantulan-pantulannya nah itu keunikannya yang kedua pertanyaannya tadi bagaimana kalau di Marunda panas apalagi misalnya menghadapnya ke arah utara menghadapnya ke arah timur atau menghadapnya ke arah barat maka pemilihan tanamannya adalah menggunakan tanaman-tanaman yang cocok untuk daerah panas yang cocok untuk terkena matahari langsung kalau pilodendron misalnya hampir sebagian pilodendron sebagian besar anturium sebagian besar tanaman-tanaman arasnya seperti itu biasanya cocoknya di tempat yang agak terlindungi dari sini matahari namun demikian ada beberapa jenis pilodendron yang sanggup terkena matahari secara langsung misalnya dari jenis pilodendron puno punhing atau sirih gading itu dia bisa lebih oke kalau kena matahari langsung tapi kalau misalnya sebaliknya wah saya di ini di teras terasnya itu tutupnya agak lebar ke depan karena ada karport jadi dia agak terlindung dari sinar matahari cuman dapet sih hanya pantulanya saja maka gunakan tanaman-tanaman yang tahan terhadap naungan jenis-jenis arase jenis-jenis tanamannya tanaman yang berdaun lebar biasanya adalah tanaman-tanaman yang tahan naungan sebaliknya tanaman-tanaman yang daunnya kecil-kecil biasanya adalah tanaman-tanaman yang secara umum tanamannya bisa terkena matahari yang terekspos seperti itu mbak oke kemudian ada satu lagi sebelum nanti Pak Toto dan Bunini sudah bisa ya Pak Toto Bunini karena ini tempat langsung nanti masramat di di ini di desa berseminya di mana di Marunda ya di Marunda iya mau bikin berapa meter bu berapa meter Pak Surah ya lebih kurang keolahannya 20 meter ya 20 meter cuman yang kita bikin nanti spot-spot yang tadi Mas Selamat tunjukkan yang pakai apa pakai yang satu meter Mas Selamat jadi satu tiang itu 1,3 2 meter sama 1,3 nanti di bawahnya itu ada tanaman dalam pot nanti di antara peti-peti itu untuk mercantiknya itu kita akan tanamin tanaman buah kayak tomat timun nanti ya untuk ya sebagai pegangan Mas jadi kalau terlihat Mas Selamat tadi lihat tanaman bagus ya nah ini nanti si timun tomat ini nanti kayak dia bersender di tiang-tiang pegannya gitu Mas oh iya memang kita arahnya lebih banyak ke sayuran Mas Selamat ya ya sebenarnya vertical garden juga bisa loh untuk sayuran gitu kan akan sangat unik loh kalau vertical garden isinya sayuran gitu cuman bedanya ini aja bahwa kalau misalnya apa namanya rekan-rekan ingin membuat vertical garden tapi isinya sayuran bedanya berarti dia tidak akan selamanya vertical garden ini bagus dilihat kalau masih kecil ya kan jadi yang kita lihat karpetnya nanti begitu mulai gede lagi bagus-bagusnya harus kita potong itu aja gitu kalau misalnya nanti penyiramannya gimana bisa aja penyiramannya kalau mau di apa namanya dikreasikan bagian bawahnya kasih talang talangnya masuk ke dalam apa namanya ke dalam ini lagi ke dalam container gitu kan water tank water tank naik lagi ke atas bisa aja seperti itu bisa bisa banget cuman memang ya itu itu aja kadang-kadang apa namanya yang kita lihat hanya karpet aja kadang-kadang waktu lain bagus banget nih harus cepat-cepat selfie selfie potong habis lagi yang pasti nggak bisa yang pohon-pohon gitu kan kegedean kemudian ada lagi nih mas selamat dari Om Fauzi nih Mas Oji Mas Selamat kira-kira instalasi vertical gardennya bisa bertahan menahan beban berapa tahun ya beban tanaman maksudnya karena kan sering waktu jumlah akar dan batang atau biomasa ini akan bertambah terus gimana Mas ya baik terima kasih Mas Fauzi udah lama nih nggak pernah ketemu nih nggak tahu kemana aja sibuk sibuk jadi ada beberapa hal yang penting dalam hal konstruksi berarti ya pertama saya ini apa namanya akhirnya pengalaman yang berbicara saya dulu awalnya membuat vertical garden menggunakan besi siku besi siku itu besi besi hitam ya ternyata baru dua tahun lapuk besi itu kenapa karena selain waktu itu saya masih memberikan pupuk secara rutin gitu ya di vertical garden setiap minggu saya kasih pupuk pupuk ini kan garam ya kan besi kena garam ya udah seperti kertas kena api gitu kan habis gitu dalam waktu dua tahun dia lapuk kemudian oh saya cet saya zingkromat ya zingkromat akan memberikan tambahan umurnya beberapa tahun ke depan namun demikian ternyata kalau mau bagus itu pakenya aluminium gitu cuman ternyata aluminium mahal mahal banget tiga kali lipat lah dibanding besi ya nah salah satu apa namanya solusi yang paling efektif saat ini kemudian adalah menggunakan bajaringan karena bajaringannya itu kan zingkalum zing dan aluminium zinc 50% aluminium 50% jadi karena ada zing dan aluminium maka dia lebih awet nah namun demikian saya pernah dikomplain 6 tahun setelah membuat vertical garden saya disuruh datang kemudian pada matanya vertical garden itu sudah mulai apa doyong gitu ya sudah mulai bergeser yang punya bilang ini kenapa mas gitu saya buka salah satu bagian dan ternyata bajaringan aja melapuk dalam waktu 5 tahun itu ketika saya bikin vertical garden di pantai mutiara nah ini jadi penting karena bapak ibu kan akan bikin di pantai marunda gitu kan di pantai mutiara apa namanya bajaringan aja lapuk setelah 5 tahun gitu nah kemudian saya melihat lagi ada hal yang baru lagi sekarang angka AZ AZ itu apa namanya saya nggak tahu angka apa teknik jadi kalau kita mau beli rangka bajaringan kalau untuk di marunda dan sekitarnya beli yang AZ-nya itu minimal 100 jangan AZ-nya 50 kalau yang biasa digunakan untuk atap sekarang ini di rumah-rumah kelas menengah ke bawah adalah bapak jaringan dengan nilai AZ- 50 karena nilai AZ-nya kecil besinya lebih banyak kemudian dia lebih mudah berkarat gitu ya dengan nilai AZ- sampai 100 itu mengurangi korosifitas sehingga dia bisa berumur-umur lebih lama nah kemudian berikutnya yang tadi mas Poci tanyakan bagaimana struktur ini bisa menyangga gitu ya akan juga sangat tergantung dari satu tadi apa namanya konstruksinya yang konstruksinya dan yang kedua media tanam yang kita gunakan kalau media tanamnya itu menggunakan glass wool itu biasanya lebih berat ya 1 meter persegi bisa 8 sampai 12 kilogram sedangkan kalau media tanamnya menggunakan geotekstil biasanya tanaman itu bersama dengan geotekstilnya kalau kita hitung per meter persegi antara 5 sampai 8 kilogram per meter persegi mungkin di awal-awal dia 4 kilo 5 kilo nanti begitu tanaman sudah besar dia sampai 8 kilo nah bagaimana kita mempertahankan kekuatan ini dalam jangka waktu yang lama ada dua hal pertama tentu adalah pemangkasan tanaman jika tanaman tidak dipangkas selama-kelama membesar ya suatu saat tertentu biasanya kemudian konstruksi itu tidak kuat menyangka vertical garden kalau harus dipangkap nah yang kedua bagaimana kita maintain konstruksinya itu sendiri jika memungkinkan konstruksinya misalnya bagian belakangnya pagar yang bisa di-chat misalnya ya lakukan itu supaya apa namanya bisa memiliki umur yang lebih lama gitu demikian Pak Diti baik Mas itu ada yang nanya juga ini kalau konstruksi tadi kan Mas bilang tentang pakai bajaringan kalau pama pakai yang ada di sekitar kita aja gitu pakai bambu itu gimana Mas kurang lebihnya positif negatifnya ya bisa aja sangat bisa justru malah kita dituntut untuk berkreasi sebanyak mungkin gitu kan bahkan wadah bambu juga bagaimana cara mencoaknya dan sebagainya juga bisa menjadi pot yang digantungin secara disusun kemudian bisa menjadi wadah untuk vertical garden gitu kan bisa sekali gitu atau misalnya belakangnya misalnya berupa bambu yang dianyam bambu yang misalnya satu gelondong dibelah enam atau dibelah delapan kemudian dibikin anyaman kayak pager kemudian di depannya diiketin apa namanya geoteksil bisa banget gitu ya hanya memang secara logika memang umurnya tidak terlalu lama gitu ya kalau misalnya umurnya agak lama nih ya bambunya diperlakukan baik misalnya bambu yang di oven dengan di oven kan dia lebih tahan layap dan dia lebih tahan melapuk gitu seperti itu atau misalnya ada bambu kecil nih yang bambu utuh gitu kan yang bambu yang kayak dolken gitu itu lebih bagus lagi karena utuh berarti dia lebih kuat oke ini dari yang bertanya tadi sudah puas kah atau ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang lain ada yang mau bertanya sambil saya menunggu kami kita semua menunggu pertanyaan Mas Selamat bisa ada di sekitar Mas Selamat ada itu nggak sih Mas medianya tanamannya bisa dicontohin penempatannya seperti apa sih Mas biar ada oh sayangnya di ruangan agak jauh ini 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 apa namanya pipa kenapa pipa ini berwarna hitam gitu apa namanya pipa ini berwarna hitam karena kalau misalnya kita menggunakan pipa yang biasa yang kayak PVC warna putih itu nanti di dalamnya itu dalam jangka waktu yang lama ada pupukan itu nanti ada lumut nah ketika ada lumut kemudian ini ada nozzle warna putih nozzle ini karena apa namanya ininya kecil sekali apa namanya lupanya kecil sekali itu dia bisa bumpet kalau kena lumut nah karena apa namanya penggunaan seperti itu makanya kita menggunakan pipa HDPE yang warnanya hitam dengan warna hitam ini sangat mengurangi apa namanya lumut dalam jangka waktu yang lama jadi ini yang biasanya kita gunakan dan dia juga lebih fleksibel bisa dilengkung-lengkungkan gitu tidak seperti pipa PVC kalau PVT lebih licit jadi kalau misalnya kadang-kadang vertical garden kan apa namanya dibelokkan ke kiri dibelokkan ke kanan atau misalnya dia sebuah pilar yang muter dia harus apa namanya harus apa namanya kayak lingkaran gitu ya dan sebagainya jadi ini jauh lebih lebih kecilan turun nah ada juga beberapa jenis apa namanya indikasi yang bisa dipakai yang digunakan saya dulu pernah melihat kegagalan seseorang dia dia pikir apa namanya indikasinya itu bisa dengan cara yang disemprotkan begitu nah ternyata begitu begitu vertical gardennya itu 6 meter kemudian dengan cara disemprotkan begitu ternyata airnya itu bukannya masuk ke dalam apa namanya bukannya masuk ke dalam karpet tapi airnya kabur ke bawah angin jadi karena apa namanya kabur ke bawah angin ya jadi airnya itu gagal masuk dalam tanaman sehingga tanamannya tetap kekeringan gitu nah itu beberapa tips pengairan agar kita mendapatkan apa namanya air yang sesuai ya bisa saja misalnya menggunakan pipa-pipa pvc kita pulang lubang-lubangnya jaraknya kecil misalnya ah cuma 1 meter 1,5 meter gitu kan lubangnya aja kecil-kecil nah cuma apa namanya lubangnya hati-hati kasih lubang pakai bor kenapa saya bilang lubangnya harus pakai bor supaya lubang itu tetap jadi kalau dibor kan 3 mili tetap 3 mili 4 mili jangan pakai ditusuk menggunakan sesuatu apalagi kalau misalnya pipa HDPE ini ini pipa ini adalah pipa yang sangat sangat fleksibel kalau kita tusuk kalau kita tusuk menggunakan taku kita masuk ke nozzle kemudian dia akan rigid lagi tidak akan bocor jadi lubangnya akan hilang dia tidak akan bocor lagi jadi apa namanya harus digunakan apa namanya bor supaya lubangnya itu lubang yang tetap begitu oke ini saya bisa memanggil siapa ini mas apa mbak ME atau MI ini ya bisa bisa bicara langsung gak misalnya saya mas ME atau mbak ME atau mbak MI mas MI bahasanya apa ya bisa bisa memunculkan diri gak biar beritanya langsung dengan mas selamatnya silahkan ayo mas mbak oke ini saya saya bacakan tapi saya agak kurang jelas sebenarnya ini pertanyaannya dari contoh-contoh yang disampaikan vegan atau vertical garden lebih untuk tujuan estetika tanpa mempertimbangkan biaya apakah budidaya secara vertical garden bisa digunakan untuk produk yang dikomersialkan seperti hidroponik kalau bisa kira-kira apa contoh komoditasnya baik ya terima kasih ini pertanyaan yang sangat bagus ini pertama apa namanya vertical garden untuk untuk tujuan estetika saja tanpa mempertimbangkan biaya sebenarnya salah bukan tanpa mempertimbangkan biaya gitu kenapa karena gini ketika saya apa namanya membuat vertical garden di rumah-rumah kan biasanya memang mereka juga mempertimbangkan biaya tapi begitu begitu apa namanya saya membuat vertical garden di gedung-gedung seringkali justru pada saat gedung ini lagi dibiak lagu dibuat vertical garden itu bertujuan untuk mencari biaya termurah dari finishing sebuah tembok gitu jadi gedung dibuat apa namanya bisa dibayangkan kemudian menggunakan bata merah atau menggunakan apa namanya batako gitu ya disusun nah setelah itu kan harus di finishing finishingnya kan bisa berupa apa namanya tembok yang di aci kemudian diisi dengan sesuatu atau diberikan lukisan atau diberikan apa atau ditutup menggunakan alokobon itu aluminium kalau gedung-gedung sekarang kan rata-rata kan ditutup menggunakan aluminium finishing akhirnya nah ternyata begitu kita mau bikin vertical garden harga vertical garden saya itu di compare dengan harga alokobon kalau misalnya alokobon harganya 800 vertical garden harganya sejuta orang bilang ya kalau begitu mendingan saya finishing pakai alokobon jadi ini apa namanya pertimbangannya pertimbangan mengefisiensikan biaya justru daripada finishing menggunakan aluminium lebih baik menggunakan vertical garden karena bisa lebih murah dan jauh lebih bagus itu satu dari sisi setika nah yang berikutnya bagaimana vertical garden untuk komersil bisa seperti yang saya bilang tadi apa namanya kalau misalnya kita bikin hidroponik menggunakan vertical garden bisa nggak sih bisa bisa banget gitu kan yang penting kan selama Anda masih bisa apa namanya membuatkan secara reguler gitu kan karena bedanya kan kalau vertical garden yang menggunakan tanaman hias ini kan sekali membuatkan ditanam udah selamanya sampai bertahun-tahun tapi kalau vertical garden untuk tujuan hidroponik apa namanya tanaman sayuran artinya kan setiap bulan kita harus memibitkan tanaman yang selesai hidupnya entah dijual dipotong atau dimakan dan sebagainya kemudian diisi lagi dengan kantong-kantong tanaman yang baru kemudian dia selama sebulan sampai besar kemudian dipanen dan seterusnya bisa saja itu dilakukan tanamannya apa saja segala masalah tanaman hidroponik kan tidak membatasi apa namanya di hidroponik talang atau di hidroponik yang pakai pipa atau di hidroponik yang pakai substrat semuanya bisa kita lakukan baik itu tanaman-tanaman tanaman-tanaman sayuran daun seperti kangkung cesim kailan seladan dan sebagainya atau tanaman sayuran buah seperti aprika seperti tomah dan sebagainya sangat tergantung dari dimana letak vertical garden maupun hidroponik kita entah itu di ketelan tinggi atau ketelan rendah disesuaikan saja dengan cara-cara itu demikian Mbak Riti terima kasih semoga bisa menjawab Mbak Thomas Mi atau Mei ada lagi yang mau langsung ditanyakan Pak Toto Bunini sudah bisa ini ada pertanyaan lagi nih iya ada Bunini iya silahkan Bunini baru gabung baru selesai iya nanti minta rekodnya aja Bu nanya dong Bunini nanya dong baru gabung Pak oh gabung iya ini ada pertanyaan yang baru dari Lina Winar kira-kira tanam jenis apa yang paling cocok dan tanama untuk vegan untuk indoor atau outdoor outdoor ya baik sebenarnya begini kalau untuk outdoor itu lebih banyak pilihannya kalau outdoor baik itu tanaman-tanaman epifit seperti pakuan pakis-pakisan atau tanaman-tanaman hias daun lebar bahkan sampai kayak atlodema dan sebagainya atau tanaman-tanaman agar seperti apa apa sansifera dan sebagainya semuanya bisa digunakan hampir semuanya bisa digunakan nah cuman yang paling penting apa namanya jangan gunakan tanaman-tanaman yang berumbi gitu kan kalau apa namanya dipinggi-pinggi jalan tol atau di gedung-gedung biasanya ada tuh yang pertamanya menggunakan talas kuning apa menggunakan ubi kuning ya jadi tanamannya warna kuning semua kan di dalamnya kan ubi ada ubinya gitu ya nah tanaman yang ada umbinya itu gak cocok dipakai di vertical garden karena nanti umbinya tumbuh gede gitu kan waduh jadi apa namanya bermasalah karpetnya paling itu aja tanaman-tanaman yang lainnya hampir semuanya bisa digunakan yang paling penting perlu disiasati adalah ketika kita bermain di indoor indoor apalagi misalnya aduh saya punya rumah nih gak ada cahaya matahari sama sekali gitu gak ada cahaya matahari sama sekali apa yang bisa kita lakukan bisakah kita bikin vertical garden bisa sekali lagi karena tanaman untuk hidup dengan baik memerlukan tiga hal pertama air yang kedua pupuk yang ketiga cahaya matahari selagi kita bisa memberikan ketiga ini secara baik maka apa namanya tanaman bisa tumbuh dengan baik bagaimana kalau di dalam ruangan di dalam ruangan artinya kan gak ada matahari gitu kan bagaimana ketika gak ada matahari tapi tanaman bisa hidup dalam jangka waktu yang lama bukan hanya untuk seminggu hidup setelah itu layu mati bukan gitu kan nah sekarang ini Bapak Ibu banyak teknologi-teknologi yang sudah tersedia di lapangan teknologi yang yang agak lama yang konvensional adalah menggunakan cahaya matahari buatan dengan lampu metal halida lampu metal halida lampu sorot yang juga banyak digunakan di baliho-baliho besar yang menggunakan lampu sorot metal halida kenapa lampu metal halida itu dipakai oleh mereka karena lampu metal halida ini tidak seperti lampu halogen yang biasa kalau lampu halogen yang biasa itu paling gak 500 sampai 1000 watt satu lampu untuk kecukupan cahaya kalau metal halida cukup 75 sampai 150 gitu menggunakan 150 watt itu sudah cukup terang dengan lampu metal halida nah kenapa lampu metal halida bukan lampu neon atau lampu LED biasa karena lampu metal halida ini adalah lampu yang memiliki panjang gelobang persis seperti matahari cahaya matahari ini kan adalah cahaya yang memiliki panjang gelobang dari ultra ungu sampai infrared dari ungu sampai merah ada semuanya kalau lampu neon seperti biasa di rumah lampu neon itu ada ultra ungu tapi gak sampai infrared jadi gak cukup untuk tanaman sebaliknya kalau lampu bohlam itu ada infrarednya tapi gak ada ultra ungunya sehingga gak bisa digunakan salah satu teori berikutnya yang menggunakan kalau tidak memiliki lampu metal halida kita bisa menggunakan neon yang digabung dengan bohlam nah namun demikian akhir-akhir ini saya mendapatkan teknologi baru ada sebuah LED yang bernama LED growing light gitu anda bisa ketik aja di google atau di apa namanya belanja-belanja online apa namanya LED growing light nah itu banyak sekali tersedia di pasaran itu secara umum adalah LED yang memiliki cahaya yang memiliki titik lampu cahaya warna merah dan titik lampu cahaya warna biru yang digabung dalam sebuah apa namanya sebuah tempat gitu kan dalam sebuah wadah nah gak besar paling-paling paling sebesar sebesar LED apa bohlam di rumah kita namun itu bisa menyorotkan lampu warna merah dan warna biru secara bersamaan karena ternyata menurut penelitian-penelitian terbaru cahaya merah 80% yang digabung dengan cahaya biru 20% itu adalah cahaya yang sangat baik digunakan untuk tanaman kuatnya kecil-kecil bu jadi hanya 8 watt 12 watt sampai 28 watt gak besar wattnya nah itu bisa digunakan untuk di rumah jadi mulai sekarang kalau bapak ibu kepengen punya tanaman di dalam rumah gak harus vertical garden ya misalnya dibiasakan di ruang tamu pengen ada beberapa tanaman gitu ya coba kasih lampu menggunakan apa semacam lengan gitu seperti lampu belajar disorotkan langsung ke tanamannya tapi menggunakan lampu LED growing light harganya juga gak mahal sampai ratusan ribu ya kalau gak salah itu bisa langsung digunakan gitu itu bisa sangat applicable bapak ibu sudah bisa langsung gitu kan jadi tanamannya di dalam pangan gak perlu harus bolak-balik pindah cukup dikasih air yang apa namanya rutin gitu ya dua hari tiga hari sekali dalam nah yang paling penting gini berapa lama lampunya nyala jangan dinyalakan pagi siang malam ya karena tanaman untuk hidup dengan sempurna memerlukan siang hari ada matahari tapi juga perlu malam hari gak ada matahari sama sekali gitu oleh karenanya kalau kita pengen menumbuhkan tanaman di dalam rumah baik vertical garden ataupun tanaman biasa di dalam pot ya harus ada periode 8-12 jam disoroti lampu kemudian 8-12 jam berikutnya harus gelap besoknya 8-12 jam ada lampu malamnya 8-12 jam gelap harus seperti itu karena memang itu keseimbangan hidup ya ada anabolisme dan katabolisme dua-duanya harus ada nah itu supaya tanaman bisa hidup dengan baik mungkin begitu Mbak Diti oke yang lampu tadi apa mas LED growing light growing light iya growing light oke itu apa apa ya intensitas tadi sudah dibilang sama mas selamat 8-12 jam itu kalau misalnya tadi saya lihat kan sebesar itu frame yang ada bunga bunga anggreknya itu itu jaraknya berapa jauh dari tanamannya atau apa sih itu satu lampu itu bisa untuk berapa luasan gimana ya lampu growing light itu kalau misalnya 8-12 watt itu bisa digunakan untuk menyinari area 1-2 meter persegi 8-12 watt itu bisa dipakai untuk menyinari 1-2 meter persegi nah berapa jauh jaraknya kira-kira jaraknya 1-1,5 meter jangan terlalu jauh ya karena intensitasnya kan perlu ini karena matahari kan ketika siang hari walaupun mataharinya jaraknya itu ribuan kilometer tapi kan cahayanya sampai di kita itu kan sangat ini ya sangat besar kalau kita ukur light meter cahaya matahari sampai di bumi tanpa adanya awan itu perkiraan sampai 10 ribu food candle ya itu kalau penyinari langsung nah kalau misalnya dalam Mas Fauzi kan punya ini ya punya apa namanya nursery ya kalau di nursery yang diatasnya pakai apa itu net paranet nah itu berkurang separohnya kira-kira yang sampai ke tanaman sekitar 4 ribu sampai 5 ribu food candle kalau kita menggunakan yang namanya greenhouse ya greenhouse yang menggunakan plastik UV itu itu kira-kira yang sampai ke tanaman adalah 7 ribu sampai 8 ribu food candle nah artinya sebesar itu juga cahaya yang dipenuhkan oleh tanaman di dalam rumah jadi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh ya kan kalau jaraknya terlalu jauh kan dengan demikian apa namanya paparan sinarnya kan kurang harus dekat gitu harus dekat nah kalau menggunakan lampu metal halida yang 150 watt lampu metal halida ini seperti halogen ya besar itu bisa jarak 2 sampai 2,5 meter itu sudah cukup persis mirip seperti cahaya matahari itu bisa menyinari sampai 2 x 4 meter 2 x 4 meter cukup 1 lampu metal halida tapi cuman kelemahannya gini lampu metal halida itu panas kalau kita dekatin dalam jarak setengah meter itu panas nah itu yang gak disukai orang-orang kalau misalnya ruangannya dikasih lampu metal halida jadi panas ruangannya nah jadi ternyata sekarang ini salah satu teknologi yang murah meriah tapi bagus yang menggunakan glowing light dengan glowing light bisa teratasi demikian oke ini kayaknya yang indoor itu mungkin lebih yang lebih tertarik ini mungkin yang rumahnya gak punya halaman atau sedikit atau ibu-ibu tadi saya aja tertarik dengan yang anggrek tadi ya mas ya apa kecil unik pada hiasan dinding biasa kan lebih baik tanaman daripada juga tanaman yang pot biasa itu udah mainstream banget kayaknya anti-mainstream banget jadi ini menarik sih mas untuk dibahas ini gimana kira-kira partisipan ada yang mau bertanya langsung silahkan loh dari tadi gak ada yang kedengeran suaranya hanya tulisannya silahkan silahkan dari tadi suara kami bertiga aja nih yang terdengar Pak Rony sudah bisa sudah bisa berkomunikasi Pak Rony ah belum iya sebenarnya kan bisa juga dengan bahan Assalamualaikum Waalaikumsalam iya Pak Rony maaf ya ikutnya laplup pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Pak Selamet luar biasa Pak presentasinya Pak ya semoga ini akan lebih menginspirasi teman-teman kita yang khususnya dari desa bersemi termasuk saya juga Pak Selamet dapat pengetahuan yang luar biasa ini dari Bapak salah satunya yang membuat saya terkesan itu desain vegan di dalam ruangan yang kayak bentuk bingkai foto waduh luar biasa banget itu Pak foto hidup Pak ya terus juga masalah ruangan gelap yang bisa diatasi dengan LED growing light ya luar biasa Pak makasih ini infonya teman-teman juga mudah-mudahan ini akan lebih menginspirasi menyemangati dan terus berinovasi ya Pak Selamet buat teman-teman supaya tidak semata-mata apa yang didapat tetapi mencoba untuk mengembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan lokal saya enggak banyak anggapannya nih Pak Selamet biarkan teman-teman saja yang ini lebih banyak mendalami mumpung masih ada waktu ya saya ini agak ngos-ngosan nih baru-baru sampai jadi ya sekalian salam kenal nih Pak Selamet saya temannya Pak Sura ini bantuin Pak Sura ini di kegiatan aduh gak kebalik ya semudahan kebalik-kebalik bohong sama-sama sama-sama benar-benar nanti ada kesempatan lain kita bisa bisa tatap muka lebih belajar lebih jauh lagi dan bekerja sama lebih lanjut Pak Selamet selamat selamat melanjutkan saya nanti ini lagi mematikan videonya lagi minyima sampai selesai terima kasih Pak Selamet dan teman-teman semua Kang Sura Mbak Titi silahkan ya thank you terima kasih Pak Roni tarik nafas yang panjang Pak Roni ya ini baru ini nafas jantungnya belum ini nih seperti bang ngos-ngosan disuruh ngomong aduh aduh maaf hati-hati biasa saya kalau dikerjaan Mbak Titi siap alah alah ya makasih Pak Roni ya tadi lanjutkan Pak Sura ngomong apa tadi ya ini ada ada teman-teman nih ada Mas Yeyi Mas Jepri Mas Nurwanto Mas Waduh para bos Mas Nurwanto silahkan lagi bukan di radio tapi di pelatihan Mas Nurwanto on cam dong gak mau dia ngomong-ngomong nih silahkan ngomong kenapa sih ayo Iyi baru bergabung nih Mbak Setiar Mas Iyi tadi-tadi sudah bergabung Mas Iyi oh ya Mas Yefri kenapa ya mas Yefri juga nih Mbak Titi bersama temponya nanti mungkin ada mau yang kakak-kakak kelas saya atau adik kelas saya ada yang mau menguji keilmuan Mas Lamet ini loh ayo kita sidang loh eh silahkan ada yang mau bertanya lagi jadi saya saya melulu yang nanya ini kalau selain yang tadi anggrek itu ada lagi gak sih Mas saya kan dulu di Horti ya jadi suka tanaman selain apa tuh hias daun itu kan ada bunga-bunga juga kalau yang bunga itu tapi kita jangan tinggi Mas rawatnya susah nanti itu apa sih Mas ya jadi gini tadi kan ada apa kalau apa namanya arahannya Mbak Titi itu tanaman-tanaman yang dibingkai gitu ya nah pilihannya apa nih yang paling penting pertama yang dicari adalah segala macam tanaman-tanaman yang memiliki akar udara oke oke apa itu akar udara ya kalau kita jelaskan mengenai sutur kimia atau biologi akar udara itu adalah akar yang memiliki apa namanya sel giant di sampingnya itu yang besar yang bisa menyerap air nah seperti apa bentuk dari akar udara yang paling yang paling familiar di kita yang sering kita lihat akar udara itu ada di tanaman anggrek akarnya besar-besar kayak sebesar kabel apa namanya kabel data ya kabel putih gitu kan sebesar itu dia nempel kemana-mana nah itulah akar udara tanaman-tanaman yang memiliki akar udara artinya adalah tanaman-tanaman satu dia efisien dalam penyerapan air kedua adalah tanaman yang tahan terhadap kekeringan gitu yang ketiga adalah tanaman-tanaman yang tidak memerlukan media tanam yang padat gitu kenapa kemudian anggrek itu ditanam menggunakan arang apa namanya arang-arang yang besar-besar adalah cuma supaya akar-akar udara itu nempel di apa arang-arang tersebut jadi kita nggak mengharapkan medianya ada pupuknya nggak mengharapkan media itu ada menyerap air dan sebagainya jadi air hanya cukup dengan cara disemprotkan ke dalam akar kemudian akar udara itu akan menyerap nah serapan air dari akar udara ini bisa digunakan oleh tanaman untuk tumbuh beberapa hari gitu dengan demikian ketika misalnya Mbak Hiti akan membuat vertical garden yang dalam pinggai-pinggai seperti itu menggunakan tanaman-tanaman yang ada akar udaranya pagi-pagi Mbak Hiti mau kerja cukup disemprot aja pakai semprotan kecil misalnya kayak semprotan kayak setrikaan itu disemprot sedikit apa namanya daunnya dan akarnya udah selesai berangkat nah kriteria berikutnya tanaman-tanaman yang memiliki akar udara juga biasanya adalah tanaman-tanaman yang efisien dalam penyerapan air ke daun ya daunnya biasanya daunnya biasanya tebal daunnya juga bisa menyerap air pertanyaan berikutnya apa contohnya tanaman-tanaman yang memiliki akar udara yang paling familiar adalah angkrek yang kedua yang selain angkrek adalah tanaman-tanaman dari suku arase dari famili arase apa tanaman-tanaman suku arase contohnya pertama anturium kedua pilodendron ketiga talas-talasan dan sebagainya aglonema itu juga termasuk tanaman-tanaman arase nah tanaman-tanaman arase ini banyak sekali yang memiliki akar udara contohnya adalah pilodendron pilodendron jenis-jenis apapun biasanya adalah tanaman-tanaman memiliki akar udara pilihlah pilodendron jangan yang daun besar tapi yang daunnya lebih kecil misalnya seperti burlemak atau golden atau semacam sirigading jangan yang bentuk-bentuk seperti apa namanya giant seperti pilodendron sanadu kalau sanadu besar sekali daunnya yang kecil-kecil saja itu nanti dengan sendirinya si akar udara itu akan nempel di framenya nah itu sudah cukup nah cuman bedanya kalau apa namanya seperti pilodendron itu kan tanaman yang daunnya nanti lama-kelamaan bisa besar tapi karena dia adanya di frame seperti itu airnya kurang dia kecil saja daunnya gak mau besar oh iya betul ya jadi itu tanamannya jadi jangan jangan menggunakan tanaman-tanaman yang akarnya sekecil rambut tanaman-tanaman yang akarnya sekecil rambut itu adalah tanaman-tanaman biasanya jenis yang tidak tahan terhadap apa namanya keringan dan ketika kering sedikit maka dia akan merontokkan daun tanaman-tanaman kayu itu kan tanaman yang akarnya segede rambut nah itu kan rata-rata dia akan merontokkan daunnya ketika kekeringan jadi itu ciri-cirinya yang berikutnya ciri-cirinya adalah tanaman yang memiliki batang sukulen batang sukulen kan tidak hanya melulu kaktus kalau kaktus jelas kaktus juga bisa ditaruh di tempat seperti itu karena dia sukulen artinya disemprot batangnya dia akan masuk ke dalam dia memiliki pori-pori memiliki stomata yang cukup untuk menyerap air kemudian digunakan oleh pertumbuhannya jadi bisa juga dilakukan untuk tanamannya bisa digunakan untuk tanaman-tanaman vertical garden yang di frame yang hanya mengandalkan penyemprotan dengan cara disemprot menggunakan spray kecil gitu ya pilodendron dan jenis-jenis arase juga adalah tanaman-tanaman yang memiliki tanamannya batang yang sukulen kemudian apalagi sansifera sansifera juga susukulen nah itu juga bisa sansifera kan berbagai macam ada yang terifasciata yang seperti pedang-pedangan yang daunnya itu pipih memanjang ada juga silindrika silindrika itu yang bentuk daunnya seperti jempol bulat memanjang silindrika akan jauh lebih bagus karena dia lebih banyak yang jenisnya itu eksotik dan apalagi sansifera dipercaya sebagai tanaman antipolutan antipolusi jadi kita tempelkan di dalam ruangan itu juga selain sebagai keindahan juga sebagai tanaman vitoremediasi atau tanaman antipolusi demikian ma'liti ada yang nanya lagi ini mas Eko Budi Utomo ini mas Eko Budi Utomo kakak kelas ya ini big boss kalau saya membuat vertical garden seluas 50 meter persegi kira-kira butuh pompa kekuatan berapa dan baiknya menggunakan irigasi sprinkler atau misting seperti baik terima kasih ya jadi ini rekan-rekan banyak yang dari perguruan tinggi terutama dari IPB satu kekurangan yang tidak dimiliki oleh IPB adalah di IPB itu tidak ada pelajaran apa namanya plumbing kalau kita ingat game Super Mario Bros ya kan Super Mario itu kan dia sebagai plumber di Amerika itu profesi plumbing itu sangat dihargai nah di kita tidak ada pelajarannya padahal ini penting sekali apa yang ditanyakan Pak Eko ini berkaitan dengan masalah kekuatan pompa dan sebagainya ada dua hal di dalam vertical garden karena vertical garden ini suksesnya adalah bagaimana memberikan air secara baik kontinu merata kepada semua tanaman pertama seberapa besar pipanya nah seberapa besar pipa itu sangat mempengaruhi karena misalnya pipa setengah in dia hanya maksimal memberikan air 2000 liter per jam pipa 3 per 4 in hanya 4000 liter per jam pipa 1 in bisa 6000 liter per jam dan seterusnya per jam artinya diubah ke dalam per menit berapa biasanya kan kopasitas pompa seperti itu kemudian pompa 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 sumbur dangkal biasanya kalau yang jenis-jenis seperti si misu 150-200 watt itu antara 9 sampai 18 liter per menit pada titik 0 artinya kalau kemudian pompa-nya di bawah vertical garden yang naik atas 3 meter akan berkurang sekian persen kemudian berapa nozzle-nya nozzle-nozzle seperti ini ini kemampuan airnya adalah 0,2 liter per menit atau setara dengan 6 sampai 12 liter per jam 0,2 liter per menit artinya kalau misalnya kita punya vertical garden berapa panjang 50 meter 50 meter itu 1 meter isi berapa nozzle isi berapa taneman misalnya 8 taneman artinya kalau 8 taneman per meter x 50 berarti sudah 400 nozzle 400 nozzle 1 nozzle berapa 0,2 liter per menit artinya kalau misalnya kita mau air secara total dari ujung ke ujung kita membutuhkan air lebih dari apa namanya 2 x 4 artinya 80 liter per menit 80 liter per menit sepanjang 50 meter cukup bangga pompanya oh pompanya hanya kapasitas hanya 20 liter per menit bagaimana pompanya tidak cukup karena pompanya tidak cukup nanti kalau dipaksakan ada bagian-bagian yang tidak kena air bisa diatasi dengan cara kita bagi 4 penyiramannya 1 per 4 bagian nyala duluan airnya setelah selesai 1 per 4 bagian lagi setelah selesai 1 per 4 bagian lagi dengan cara apa dengan cara dibagi melalui solenoid valve jadi apa namanya dengan timer timernya misalnya yang 4 bisa untuk 4 sampai 6 solenoid jadi solenoid pertama menyiram 1 per 4 bagian setelah selesai solenoid kedua menyiram 1 per 4 bagian dan seterusnya dengan demikian tidak harus menggunakan pompa yang kekuatannya besar bisa menyiram secara keseluruhan di waktu-waktu yang berbeda karena satu vertical garden itu cukup disiram 2 sampai 3 kali per hari sekali menyiram cukup dengan 1 sampai 2 menit tidak perlu lama jadi tidak seperti hidroponik yang airnya harus mengalir terus-menerus demikian Pak Eko barangkali masih ada pertanyaan silakan Pak Eko terima kasih Pak Selamat ya Pak kalau saya mau tanaman pilu misalkan bagusnya pakai drip irrigation atau sprinkler biasa oh ya jadi jangan pakai sprinkler sprinkler atau misting itu kan bagusnya untuk tanaman yang taman bawah kalau vertical garden jangan pakai misting pakai drip saja karena kalau bisa dibayangkan kalau dalam tanamannya dari atas ke bawah makin makin rimbun nanti kalau menggunakan misting atau menggunakan spray yang ke spray itu kan hanya daunya saja akarnya tidak kena jadi apa namanya penyiramannya harus lebih lama sejam nyiram sejam nyiram tidak efisien kalau spray jadi mendingan di drip irigasi saja dripping dari atas langsung ke akarnya di akar juga ada media sedikit medianya juga bisa menyimpan air sehingga satu hari cukup sekali dua kali diberikan penyiraman terus bagusnya pakai HDBC HDPL atau peralon Pak kalau pipa apa namanya panduannya gini pertama pipa kalau kita kubur dalam tanah terserah mau pakai HDPE atau mau pakai PPC nggak apa-apa mau pakai PPC yang rigid nggak masalah tapi begitu dia terekspos matahari kalau kita menggunakan PPC biasanya lama-kelamaan di dalam pipa itu ada lumut mengingat irigasi kita menggunakan drip yang lubangnya sangat kecil kalau terlalu banyak lumut nanti gampang bumpet oleh karena itu pilihannya adalah menggunakan HDPE selain itu HDPE ini adalah pipa yang lentur yang rigid tapi lentur sehingga ini bedanya Pak kalau Bapak lihat ini apa namanya seperti ini bolak-balik di ya itu nggak apa-apa jadi apa namanya nozzle yang ada di HDPE ketika kita kadang-kadang misalnya kena tangan kena apa namanya kena sesuatu kita bolak-balik dia nggak apa-apa karena dia lentur tapi kalau misalnya di pipa PVC diberginikan itu dia langsung patah ya jadi pilihannya itu kenapa kemudian menggunakan HDPE dan HDPE itu apa namanya kalau kita lubangi kemudian kita masukin nozzle begitu nozzle-nya kita tarik sedikit dia memang mengunci gitu kalau karena dia apa namanya agak lentur ya lain dengan PVC satu lagi Pak itu kan seringkali nozzle-nozzle itu buntu karena lumut Pak itu gimana cara mengatasinya Pak nozzle-nozzle nozzle-nya buntu tersumbat 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 karena lumut itu kan seringkali buntu itu Pak oke pertama kalau kita menggunakan HDPE yang benar insya Allah lumut itu gak akan tumbuh gitu kan apa namanya makanya dari awal kita harus pakai HDPE nah bagaimana kalau misalnya ada lumut dari tandun air atau dari toren airnya gitu kan toren airnya terekspos nih mau gak mau banyak lumut ya kita harus menggunakan filter filter yang cukup untuk irigasi dripping adalah filter yang dari bis bis filter gak perlu harus sen kalau sen filter kan mahal sen filter cocoknya untuk air minum kalau untuk lubang sebesar dripping itu cukup menggunakan bis filter menggunakan bis filter sekalipun gak bisa take it for granted gitu kan kemudian sudah ada filter yaudah biarnya sepertahun-tahun gak bisa akan sangat tergantung dari seberapa jauh kualitas air di dalam tandun gitu kalau kualitasnya jelek maka filter ini kan harus sering-sering dibersihkan dibuka dibersihkan buang kotorannya masukin lagi diberesin lagi gitu kan karena bisa seminggu sekali dua minggu sekali atau sebulan sekali atau mungkin ketika kita buka filternya masih bagus ya kita biarin berkali-kali kita coba buka masih bagus artinya tandun air kita bagus ya mungkin bisa setahun kemudian gak perlu di maintenance tapi rata-rata paling gak sebulan sekali filter itu mesti kita lihat kita bersihkan rata-rata air di Indonesia paling gak seperti itu terima kasih Pak oke ada lagi Pak Ebe sampai terima kasih Pak ya Pak Ebe nanti kalau masih banyak pertanyaan bisa sambil ngopi bareng Pak bareng juga itu dia boleh 30 menit 30 menit ini ada pertanyaan dari Pak Rony saya juga tadi bertanya kalau dihubungkan dengan tadi saya bilang itu kan satu karya seni terutama kalau yang kecil-kecil yang besar tentu saja di luar rumah outdoor bisa terlihat bagus kalau Pak Ma ini dijadikan suatu komoditas yang bisa dikomersialkan yang bisa gak terlalu besar kalau terlalu besar bisa ya sorry bukan terlalu besar tapi kalau besar itu kan bisa kayak jadi profesi maslamat gitu ya pertanyaan Pak Rony gimana ya selain vegan itu tidak semata untuk S3 dan kesegaran tapi bisa menambah pendapatan kelompok jadi kelompok kita mau ngomong kelompok ibu-ibu ini ya oke baik vertical garden bisa dijual apa namanya tanemannya bisa dijual modulnya bisa dijual desainnya dan sebagainya jadi kita harus lebarkan pemahaman mengenai produk vertical garden ini misalnya ibu-ibu di sebuah kelompok pengen nih membuat vertical garden tapi bisa dijual bikin aja modul modul misalnya per setiap 50 cm tinggi dikasih tanaman yang bagus di apa namanya ditaruh di nursery gitu kan nanti ketika orang mau beli modul gitu ini 50 cm kali se meter berapa misalnya harganya 100 ribu dia bisa bawa langsung masukin mobil tinggal kasih paku tempelin bisa seperti itu apalagi kalau misalnya vertical garden bentuk yang seperti tadi Mbak Titi kayaknya keseng-seng banget pengen langsung pakai yang pakai apa namanya frame gitu ya itu sangat bisa dijual Mbak iya betul sangat bisa dijual gitu apa namanya dengan harga bikin 50 ribu 100 ribu gitu ya kita bisa jual per modul 100 ribu 200 ribu sangat tergantung dari estetikanya dan estetika juga bukan hanya mengenai kemampuan seseorang seni tapi jam terbang aja makin lama bikin makin banyak bikin pasti lebih bagus gitu kan ada trial and error mengenai tanaman apa yang bisa digunakan gitu kan selama-selama kan juga tanaman tanamannya lebih bagus lebih indah lebih lebih tahan lama dan sebagainya gitu saya pikir itu juga bisa dijual seperti itu kita juga bisa jual misalnya saya mah hanya jual karpetnya aja lah beli karpet dikasih lubang-lubang dijahit kemudian apa namanya dibingkai nah orang mau bikin critical garden silahkan bisa apa namanya beli kemudian beli tanamannya dan sebagainya jadi bagian-perbagian bisa menambah pendapatan kelompok maupun para orang-orang oke oke ya saya soalnya ini melihatnya ini suatu peluang pasar kan hamil ibu-ibu kan udah pandai menganyam juga nih menganyam Ecing Gondok itu bisa dikreasikan juga kan menganyam pegan ah pegan tapi cover pot Ecing Gondok aduh harganya mahal sekali itu pasti ah itu tergantung kreativitas berarti kan ya mas ya menganyam juga ya jadi semua itu ada harganya pun tergantung value-nya gitu kan ya bagaimana kita menghargai karyanya itu dan jam terbang juga gampang value-nya juga betul kenapa para nih udah gak ngos-ngosan ya luar biasa nih mas selamat sangat menginspirasi jadi kalau selama ini barangkali kita kalau ngeliat di dini itu lukisannya gak jauh-jauh dari foto apa ustadz Kiai gitu ya kemudian foto Roma Irama dengan gitar gitarnya gitu ya kalender-kalender kenapa tidak seperti tadi yang kata mas selamat ya modul disitu berupa modul kayak kayak lukisan gitu ya yang lukisan mahal berupa tanaman hidup dengan modul ukuran bingkai foto yang lumayan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dan harganya bisa terjangkau dan ini bisa dijual gitu ya mudah untuk dijual gitu saya kira pasarnya akan sangat terbuka ya ini harapan saya ini teman-teman kelompok ini ini bisa menjadi sembun inspirasi yang luar biasa ya jadi jangan terpaku seperti kata mas selamat jangan membayangkan pegan itu yang ukurannya sekian meter kali sekian meter di outdoor yang mungkin biayanya besar dan tidak selalu bisa kita terapkan gitu tapi coba dibuka pikirannya untuk hal-hal yang bisa menyentuh konsumen luar biasa nih mas selamat harapannya ini semoga teman-teman kelompok ini bisa mengambil peluang ini ya menjadi salah satu komoditas yang bisa dikembangkan lagi untuk menambah variasi-variasi komoditas di kelompok desa bersemi makasih mas selamat sangat inspirasi sama-sama Pak Rony bisa dilanjutkan ya Pak Rony lanjut masih ada kah pertanyaan Pak Sura ada yang mau dibahas lagi ya mungkin cukup ya T sebenarnya cukup ya gak banyak nanti kalau masih ada yang kurang atau apa bisa langsung hubungin ya Ibu Titi ya untuk langsung ke mas selamat juga bisa silahkan nanti bisa hubungin mas selamat kalau masih lebih lanjut ada nomor itunya ya nomor handphone-nya tadi sudah ada dan untuk materi itu sudah saya share di kolom chat ya bagi yang berminat tadi ada yang menanyakan materinya silahkan boleh mas yang tersebar ya mas ya apa-apa ya mas silahkan Pak silahkan ya terima kasih mas selamat balik Pak Titi silahkan ya sudah saya share lagi mungkin yang baru bergabung atau tadi agak hilang sinyal bergabung lagi ini ada teleponnya mas selamat Budiarto sebelum disudai saya simpulkan sedikit saja ya bahwa Vertical Garden ini bisa saya bilang bahwa ini suatu metode penanaman juga suatu apa ya konsep sederhana bisa dibilang begitu cara penanaman yang bisa kita praktekan dari lingkungan yang terkecil hingga nanti di outdoor juga itu bisa menjadikan suatu penghasilan dari yang tingkat ibu-ibu tadi kita bahas sampai tingkat profesional seperti mas selamat dengan fungsinya bisa dari segi estetika hingga kita bisa lihat dari sisi penghijauan atau kita lihat dari untuk apa udara lebih lebih bagus lagi kemudian juga nanti bisa dikembangkan menjadi agro-eduwisata ini sebenarnya suatu hal yang kompleks sekali yang bisa dibahas atau mungkin dikembangkan lagi sebenarnya ini pembahasannya bisa panjang kalau ada yang berminat untuk membahas lebih panjang lagi silahkan dengan mas selamat menghubungi langsung di nomor telepon yang saya ada kami share kemudian sebelum menyudah ini ada sesi foto dulu mas kapati ini tuang fotonya biasanya mohon di kameranya di on ya please open kameranya ya oke kita mulai ya ini ada teman saya juga nih mas Hendrik sebagian sehat sehat semua ya oke open camera 1,2,3 oke slide kedua open camera 1,2,3 1,2,3 dan seterusnya oke terima kasih sudah Mbak Titi ya terima kasih wah dikelihatan semua tadi wah benar saya nyolong-nyolong sebentar tadi ada Mas Yiyi tuh terlihat ayo masih kelihatan iya Mas Yiyi apa kabar apa kabar senang sekali semuanya terima kasih sekali sudah berperan serta di acara webinar kali ini bagi sahabat mitra desa bersemi yang sudah mengikuti seri-seri webinar dari desa bersemi kemudian terutama yang paling keluarga kami keluarga besar kami itu desa bersemi Pak Toto Bunini Bu Rokaya Mbak Fani semuanya kemudian dari mitra Ibu Titi sudah terlihat sekarang kita kita terus berhubungan ya mengikuti terus seri-seri webinar dari desa bersemi bagi semua Bapak Ibu penggemar dan hobis tanaman banyak sekali loh nanti akan ada seri lanjutannya lagi jangan ketinggalan Pak Sura akan secara gencar akan memberitahu terus-menerus ya Pak Sura bagian publikasi Pak Sura temannya banyak banget Mas Lamet terima kasih banyak ini ada teman-teman Mbak Indri terima kasih dari kementerian desa juga hadir satu lagi nanti teman-teman saya akan mengundang kembali nanti kita akan membahas soal IOT nanti ya IOT buat tanaman nanti pegang pun nanti sudah pakai IOT nanti ya sudah pakai sistem Android nanti ya nah tunggu tanggal mainnya ini kita sedang bikin skedulnya untuk webinar ke depan ya jadi kalau sekarang tanpa tanpa menggunakan sistem digital mungkin agak ini ya nanti ada IOT nanti ada hidroponik bersama saya nanti insya Allah bersama Mas Lamet juga nanti ada sistem IOT untuk tanaman IOT ini bisa digunakan untuk apa saja ya nanti kita akan undang kembali ya insya Allah oke terima kasih saya sudahi acara webinar ini dengan menjelaskan terima kasih selamat melanjutkan aktivitas hari ini semoga Allah melindungi kita semua selamat lehat semoga kita bisa membagi ilmu kembali semoga membawa keberkahan bagi kita semua bagi bumi ini bagi lingkungan kita semuanya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya saya izin lihat duluan ya masih ada terima kasih ya Mas Lamet terima kasih banyak Mas Lamet terima kasih Mas Lamet terima kasih ya Mbak Titi terima kasih sama-sama terima kasih banyak ya terima kasih aduh seneng jadinya izin saya ini ya and meeting Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati